selamat datang di jalur barokah cara share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian agar semakin banyak orang mendapat hidayah dan menemukan jalan lurus kepada Yeshua Al-Masih Amin Oh ya sebelum lanjut ke videonya mari berteman dengan saya dengan cara di subscribe like, komen, dan share Tuhan Yesus memberkati Salam waras, salam sadar untuk generasi milenial yuk kita saksikan video berikut ini jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya di kolom komentar enjoy and happy watching maka P3 itu iya kalau saya enggak tapi memang kalau kita bicara NKRI ini saya banyak frontal dengan orang-orang yang berpikir untuk mendirikan negara berdasarkan kilafah karena bagi saya itu sebenarnya bentuk kemunduran daripada kita yang mulai membuka diri terhadap kemajuan zaman tapi kalau kita adopsi lagi kilafah itu akan runyam ke depannya iya secara juga kalau misalnya negara yang berbau-bau tentang agama entah itu agamanya apapun orang jarang mau berinvestasi di situ bang negara lain ya ya kita belajar dari dari kekristianan awal-awal lah ketika negara dikuasai oleh agama kan bobak belur contoh Perancis contoh Itali pernah hancur iya 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 dari jam dulu tuh kristian enggak pernah menggambungkan atap politik kekuasaan sama agama itu dipisahin gitu dari-dari dulu ya kan dulu banyak yang bentuk bunuh-bunuhan juga kan makanya entah itu tahun berapa tapi gue baca historinya bahwa dewan-dewan gereja tuh enggak ikut berpolitik contoh kayak misalnya pemilihan presiden Amerika gitu enggak ada orang yang turun ke jalan itu bawa si mali apa itu enggak ada nah di Indonesia kan memang karena kemerdekaannya belum ada satu abad ya jadi ya karena ini gitu kan karena jarang orang mau berinvestasi ya yang penting kita udah live-in aja dulu ya brother and sister biar oh ya silahkan ada Yubi kan bisa ngobrol santai ini mahanah dia iya itu Yubi kabur dia udah matanya bisa Kristen Islam bisa aja nembaknya kenapa kenapa kalau si Yubi ini kalau iya lo bisa aja si aberto bilang begini di telegram si aberto bilang begini di telegram gini Yesus tidak bisa melakukan mujizat bilang terus tanda-tanda ketawa terus ngutip di Markus di Markus Markus sama Matthius ya ini Markus Markus 6 ayat 5 ia tidak dapat mendapat mengadakan satu mujizat pun disana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka sebenarnya kan bukan konotasinya bukan disitu sebenarnya tuh Tuhan Yesus kan bisa mengadakan mujizat yang kita udah ketahui nah terus yaitu Yesus mengakui bahwa ini kan aduh dalam hati ya ini kan ini kan bahasanya kayak bahasa orang Malaysia kalau Malaysia itu kan dia bahwa itu dia bilangnya bahwa gitu kan Yesus mengakui bahwa dia bahwa dia seorang pendusta Yesus bukan orang pendusta Yesus itu ada ayatnya juga enggak ada ayatnya bahwa Yesus bilang pendusta kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri maka kesaksian ku tidak benar nah itu menurut Pak Luka gimana ya kalau gue sih sebenarnya tentang firman-firman Tuhan agak-agak banyak yang blank ya gue jujur banyak nongkrong di zoom ini sekalian gue belajar sekalian gue bersosialisasi nambah teman menambah iman gue juga gitu kan nah kalau untuk ditanya soal yang tadi si siapa si Alberto Alberto itu dia bilang Tuhan Yesus berdusta lah mukjizatnya cuma ini lah cuma itu satu di enggak ada ayat di Alkitab yang bilang Yesus pernah ngebohongin orang nah kedua mukjizatnya Yesus tuh banyak cuman gue enggak berpatokan di mukjizatnya Yesus gue berpatokan dia tuh mukjizat dia dia bisa membawa orang masuk surga kalau masalah jalan di air menghidupkan orang mati bisa bisa memerintahkan malaikat yaitu bagi gue tuh suatu yang maksudnya gue enggak bisa bilang itu mukjizat yang remeh tapi seenggak-enggaknya mukjizat terbesar yang 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 dia lakuin tuh dia bisa bikin orang masuk surga dengan mengikuti ajarannya karena nabi-nabi lain enggak bisa meskipun kita udah ikutin ajarannya dia iya iya bener lo ikutin ajarannya ini contoh ajarannya Musa belum tentu bisa bawa lo masuk surga meskipun lo udah udah enggak pernah berbuat dosa enggak pernah ini tapi enggak akan bisa lo masuk surga itu itu perbedaannya itu itu menurut gua enggak tahu kalau ada yang lain ya ini ada pakar hadis si bromali malam aduh morning 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 brother morning brother selamat pagi pagi-pagi si aberto udah bikin rusuh gimana bikin rusuh aberto ini bu di telegram saya lagi ngeladenin si aberto oh lagilah aberto kamu sanggup layani si aberto mudah-mudahan saya sanggup bu kalau kekuatan dari mana kamu dapet kekuatannya dari Tuhan Yesus bu betul sekali jadi harus percaya Tuhan kita itu mampu memberikan pengertian pemahaman amin seperti Allah sampai mati Muhammad itu gak tahu apa-apa sebenarnya bu jadi dia ini bu dia tuh ngutip pakai bahasa Malaysia bu ya Pak Alberto iya pakai bahasa Melayu Melayu Malaysia kan aku tahu kenapa karena kalau Malaysia itu dia ngomong bahwa tuh dia apa pengucapannya dia bilangnya bahawa gitu kalau baru dibayangnya bahru gitu itu itu Malaysia itu mungkin salah ketik dia enggak enggak itu salah ngucapkan iya aku ini ya aku apa namanya itu aku copyin aja Alberto itu di Indonesia oh iya orang Indonesia dia 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 ini pangeran tuh itu kata-kata dia tuh mana kok di private chat oh mengadakan secara Sikio kemana ya kok enggak kelihatan Sikio ya enggak tahu bu kemarin sudah iya kemarin Sikio enggak kelihatan kemarin ada bu di FIC kemarin bu ini si pangeran langit janji katanya mau ikut renungan enggak tahunya enggak dateng di renungan pagi janji melulu pangeran pangeran langit semalam saya enggak bisa mampir ke sini soalnya bu semalam lepasan kemana kamu ngobrol dimana kamu ada ada bro apa namanya gue coba deh ini namanya yang ini malikilah malik 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 kalau orang pada heboh di apa sih pada di tiktok aku enggak luku aloh sinang by the way aku udah temuin rupanya HP ku bisa recording sendiri download iya karena aku kan noten jadi bisa ya 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 syukur ku masalahkan ada beberapa yang enggak bisa download seperti itu cuman ya apa keadaannya seperti itu begitu iya lumayan deh gue belajar-belajar radis dengan follow tiktok iya ini malik ini bener-bener mantep 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 sekarang ayo kupas apa biar seru panggil PRT6 masuk tadi dibuka Quran surah ketiga ayat 19 bro malikil kami mau coba kajian eh begitu dinaikkan are orangnya kabur kabur rasanya diganti jangan tarik bangkodek bangkodek harusnya jangan dikasih tahu gak usah dikasih tahu langsung bangkodek aku live-in aja lah gitu nah si Yobi gak akan tahu gitu gitu gak usah tarik nah gitu gak usah bangsa kode itu tarik harusnya tancap gas aja belinya tancap gas akan dia kan gak ngerti kalau tancap kalau tancap kalau kalau bahasa anak muda kalau bahasa anak muda bilangnya yuk yuk kita caw yuk caw 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 tuh kita pergi yuk besok itu kainama mengatakan oh Yahudi dan Nasrani itu bukan agama di dalam kuran nah itu lucu sekali ayo kupas itu ayo kupas itu kupas itu ayo cari cari videonya dulu itu ada viral itu oh iya coba itu dikupas yuk ayo ayo ini kan udah live nih kita kupas dulu coba aja tampilin ya sinkron surat ayat 19 sinkron itu agama yang diriduhi di jisih Allah agama Islam artinya ada agama-agama lainnya tidak diriduhi ini ustad kok gimana ya cara berpikirnya makanya kok bilang tadi proherdi jadi kan Indonesia ini hanya satu agama itu kan pernyataan Allah hanya agama Islam yang diriduhi nah dengan narasi hanya agama Islam artinya ada agama-agama lain nah kalau ya nasrani menurut kuran bukan agama lalu apa leh iya tapi itu dia si pernyataan si apa roma irama pengen jadikan itu satu agama aja di Indonesia gitu jadi yang kayak gereja terus itu apa itu Buddha Hindu atau yang lain-lain gitu kan itu dihancurin hanya ada istam aja di Indonesia dia bilang begitu Islam ini tinggal menanti figur yang pas soal samanya dengan Babel sudah sama Babel itu membuat satu seluruh dunia itu satu satu agama satu bahasa itu Babel maksudnya kerajaan Babel iya figurnya memang oke Nimrod ya Nimrod nah Islam tinggal menanti figurnya yang tepat akan mewujudkan keinginan Babel itu gitu satu agama maka wang satu ya akhir saman ingat akhir saman akan terjadi seperti itu kasih akan menjadi hambar itu tanda bahwa memang kejahatan yang menyelemut seluruh bumi karena kasih sudah hambar sekarang gue nih itu buat bikin awal diskusinya itu angkat kainama ngomong kayak gitu yang tadi brother bilang kayak gitu baru brother nanti bahas setelah video itu bahwa apa yang diomongin itu salah semua mengambilkan seorang ustad kok ngomong tidak ada agama di dalam ukuran Yahudi bukan agama lalu pernyataan Allah hanya agama Islam yang didohi maksudnya apa maksudnya apa hanya agama Islam artinya kan ada pembanding makanya disebut hanya betul pertanyaan pernyataan kainama bunder langsung bunder iya itu membuktikan sekelas ustad itu minim literatur mungkin dia gak pernah baca Al-Quran kali dia sibuk nyari-nyari ayat di Bible atau di yang menyerang Bible dia sibuk nyari buatan Muhammad karena kan Allah berkata nabimu dinubuatkan di dalam Taurat Musa dan Injil nyarinya di Kidung Agung nyarinya di saya lucu kan dinubuatkan di Taurat Musa nyarinya di kitab para Nabi lucu gak ini Allah yang kurang pinter atau umatnya yang kelebihan pinter what of them geli saya mendengar ini narasi-narasi apalagi Suma kalau Suma sudah malu saya sekat dia bertubi-tubi malu dia kapan terakhir kali jumpa Suma empat hari yang lalu empat hari yang lalu di kandang mereka bro di kandang mereka teman-teman teman-teman nih kata si Alberto bilang tidak ada murid yang percaya kepada mujizatnya gereja enggak sadar akan hal itu justru kita mengatakan bahwa ada sebagian murid Yesus yang percaya kepada Yesus memang ada memang ada waktu Tuhan Yesus ini waktu Tuhan Yesus disalipkan kan sebagian tuh udah ada yang percaya sama Tuhan ada enggak kan yang siapa aku lupa siapa yang yang udah meninggalkan Tuhan Yesus kalau yang pengkhianat aku tahu si Judas si Judas Iskariot yang gantung diri karena menjauh Tuhan Yesus tetapi kita mengatakan bahwa yang sebagian ada yang percaya kepada Tuhan Yesus yaitu apa Yaakobus anak Yaakobus anak siapa aduh kok di video sebedius sebedius terus Yohannes terus siapa macam ada banyak banyak itu lucu juga begini lucunya begini bro jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengerti apa itu syarat-syarat ritual mau pengorbanan mengkorbatkan kambing domba tentang ritual itu Allah tidak mengerti semalam saya debat itu di tiktok dengan Pak Ustadz itu jadi begini ya pikirnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyelamatkan Isa dan menyerupakan itu sudah benar ya Allah tidak tahu umat Israel luput dari tulah 10 yaitu maut karena darah Allah enggak tahu itu enggak ada di dalam quran tulah ke-10 maut itu umat Israel luput dari tulah ke-10 yaitu maut karena darah yang dioleskan diambang pintu itu itu yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala pernah baca gue itu darah di pintu itu iya itu kan tertulis di kejadian kejadian 12 itu kejadian 12 ayat 13 dan kejadian 12 ayat 22 jadi darah darah domba itu yang meluputkan umat Israel dari tulah 10 yaitu maut nah darah ini yang terus-menerus itu diajarkan oleh makanya Musa di dalam keluaran 24 ayat 8 berkata inilah darah perjanjian Tuhan untuk kamu maka penggenapannya Yesus berkata darah perjanjian darahku adalah darah perjanjian itu itu yang tidak dipahami bukan tidak dipahami memang tidak dimengerti sama sekali oleh Allah Jibril dan Muhammad iya iya ketika melakukan ketika umat Islam berhari raya kurban darahnya dibuat disilokan gak ada darah ada satu basun darah dibuat untuk menyucikan ini itu gak ada karena tidak mengerti ini yang gak mengerti umatnya atau Allah oh yang mengerti umatnya jangan jangan salahkan umatnya bro umatnya ini hanya korban yang tidak berarti Allah ya berarti Allah ya makanya Allah umatnya itu hanya korban bro bisa ya Allah itu minim literasi apa bisa cari nyontek kurang banyak atau gimana oke bro Herbie aku mau nanya yang kurban kurban ngapain mereka setiap tahun harus ini menyiapin hewan kurban katanya itu kalau kita terus jadi mereka hanya ikut Yom Kipur Yom Kipur itu satu tahun satu kali nah itu yang diikuti oleh umat islam satu tahunnya tetapi apa isi materi apa tentang konsep di dalam ritual itu apa apa saja yang akan dilakukan itu yang tidak dimengerti ya kan seperti tertulis di dalam keluaran 25 ayat 22 ketika umat israel melakukan ritual itu di atas mesbah di atas sabut perjanjian Tuhan hadir disitu dan berfirman disitu keluaran 25 ayat 22 keluaran 29 ayat 42 sampai 43 keluaran 36 keluaran 30 ayat 36 jadi ketika ritual itu dilakukan itu keparat artinya menutup sifatnya temporer sementara makanya satu tahun satu kali dilakukan itu nah sifat satu kali untuk satu kali selama-lamanya itu adalah mesias yang dijanjikan itu bro makanya rap saul di dalam sotnya di dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29 dia menarasikan tegas itu barang siapa coba kita baca ya coba di share bro 1 Korintus 11 Benny Benny minta co-host dong mau share oke oke sebentar saya balikin ke Pak Kodek ya oke Pak Kodek saya kasih co-host dulu saya Malikil oke Malikil ini menarik sekali ini lagi saya rekam bagus ini bener saya seneng sekali Pak Malikil saya bu memang kamu mau share apa enggak ini mau saya masukkan ke apa tiktok terus sekalian apakah yang diudarakan Malikil ini sudah divideokan di youtubenya Malikil enggak kalau enggak kan kalau misalnya iya kan terus saya menunjukkan komplitnya silahkan nonton di youtube ini ini begitu loh silahkan like belum bagaimana memungkinkan kita rekam kita rekam biar banyak efek murtadnya iya kalau saya efeknya kan ada dua yang melihat di seringkasan satu menuju ke kesumbernya seperti itu betul jadi misi kita bro jangan misi kita memenangkan perdebatan tetapi memenangkan jiwa misi kita iya sudah kita baca yang pasal 23 dulu sampai 28 oh boleh 1 kelintu 11 ya ayat 23 sebab apa yang telah kutuskan padamu telah aku terima dari Tuhan bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya ia macam-macam dan berkata inilah tebuku yang kusurkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh daraku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku setiap kamu memakan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan ini cawan Tuhan ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu karena barang ya sampai 30 ya karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan ia mendatangkan hukuman atas dirinya nah itu bro jadi Allah subhanahu wa ta'ala melakukan ritual kurban gak ada artinya jadi itu mendatangkan dosa gitu ya iya karena Allah tidak mengerti jadi umat-umat Islam kita tidak boleh mempersalahkan mereka karena mereka tidak tahu karena tidak diberitahu oleh Allah karena Allah memang tidak tahu jadi seperti di dalam Ibrani 10 ya Ibrani 10 kenapa Yom Kipur dilakukan satu tahun satu kali itu karena sifatnya temporer nah nih sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa tidak mungkin makanya sifatnya temporer kalau yang di Mika 6 sampai 7 itu sama dengan Ibrani 10 berapa ini 4 4 Mika 6 bentar ya Mika Mika bukan Mika 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 1 7 Mika 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 6 Mika Mika sampai 7 dengan Mika Mika Mankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak, akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Ya, ini ada korelasinya. Jadi memang penebusan kapharat sementara yang dilakukan umat Yahudi yaitu Yom Kippur, itu sifatnya temporer. Makanya dilakukan satu tahun satu kali. Nah, korban yang satu kali untuk selama-lamanya itu sudah dibuatkan kepada Abraham. Ditipologikan kepada Abraham, Tuhan yang akan menyediakan, kata Abraham. Ishak bertanya, Bapak di mana ke domba ini? Tuhan yang akan menyediakan. Jadi, Tuhan ini bro, kalau kita mau mengkaji di dalam Alkitab, membaca Alkitab, itu sastranya luar biasa. Saya terkagum-kagum. Jadi, Tuhan menentukan, mentipologikan tentang kriteria misi Sang Mesias itu langsung kepada manusia-manusia. Baik manusia yang bukan dari Israel yaitu Kores. Ingat, Kores. Dipilih Tuhan sebagai Mesias. Mesias. Itu tipologi. Mesi-misi Musa. Musa diberi kuasa membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Itu tipologi. Karena Mesias yang lebih besar, kata Musa, itu lebih besar. Yaitu membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Itu. Itu yang tidak dipahami oleh Allah. Allah SWT mengkonsepkan keselamatan manusia dengan manusia lain. Itu molok. Itu iman molok. Makanya di dalam imamat 20 ayat 3. Aku yang baca. Baca. Oke, imamat 20 ayat 3. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan menyenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena ia menyerahkan seorang anak dari anak-anaknya kepada molok. Dengan maksud menajiskan tempat kudusku. Dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Demikian firman Tuhan. Nah, karena Tuhan sudah menetapkan yang akan menjadi penebus, yang akan menjadi juru selamat adalah baiknya. Lewat membuatannya kepada Adam dan Hawa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Yaitu lewat proses kelahiran dari perempuan. Itu. Karena tegas Tuhan berkata di dalam ulangan 32 ayat 35. Coba dibaca bro. Bapak? Ini. Ulangan 32 ayat 35. Ulangan 32 ayat 35. Hakulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang. Sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Ayat 36. Sudah. Cukup 35. Jadi Tuhan sudah berkata, haknya, hakulah dendam dan pembalasan. Ini nyambung dengan apa yang Tuhan firmankan di dalam kejadian 3 ayat 15. Di ulangan 32, Tuhan berkata, hakulah dendam dan pembalasan. Hakulah hak Tuhan. Nah disini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Jadi Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya. Nah, lewat Yohanesian. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes, jadi orang yang mempersembahkan orang lain, manusia lain, kepada sesuatu, untuk tujuan sesuatu, itu menisahkan atau menghina Tuhan. Karena Tuhan sudah menetapkan baiknya yang akan menjadi kenebus juru selamat. Bentar, di dalam Yohanes 2 ayat 19. Nah, sampai 22. Jawab Yesus kepada mereka, rombak baik ala ini. Jadi yang dikatakan Yesus ini, bukan itu. Kalau itu, merujuk ke baik ala, kebangunan itu. Nah, tapi yang dirujuk oleh Yesus adalah rombak baik ala ini. Dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan baik ala ini dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan baik ala, ialah tubuhnya sendiri. Jadi Tuhan memang yang berkarya. Makanya Rab Saul, di dalam satu Korintus, siapa yang menyalahgunakan, meminum cahawan darah Tuhan dan tubuh Tuhan itu dianggap berdosa. Nah, umat Islam lewat pengajaran Allah itu bukan hanya tidak tahu, tidak tahu sama sekali manfaatnya apa, tujuannya apa, ritual tersebut, enggak tahu. Karena kan Tuhan sudah menubuatkan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa menutup kemaluan mereka dengan redaunan. Mereka mencoba menutup dosa. Karena kan ketika mereka berdosa, mereka menjadi malu. Mereka telanjang, sadar telanjang. Ketika mereka belum berdosa, tidak malu. Mereka tetap telanjang, tapi tidak ada rasa malu karena belum berdosa. Ketika sudah berdosa, maka ketelanjangan itu membuat mereka malu. Mereka mau mencoba mencari redaunan, tetapi Tuhan tidak mengizinkan, justru Tuhan menyembeli binatang dan mengambil kulitnya menutup. Itu nubuatan yang pertama, itu tipologi yang pertama tentang kurban darah. Itu tertulis di dalam 3 E21 ya. Kita baca. Ini yang tidak ada di dalam Quran. Bukan di dalam Quran, di dalam literatur Islam, manapun tidak ada hal lebih. Karena memang Allah tidak mengerti. Dan Tuhan, ala membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Dan itu diteruskan. Diteruskan kepada nabur. Tuhan, kalau di dalam Quran malah Adam berpakaian ya, tadinya ya. Iya. Berpakaian tidak tahu maksudnya artinya apa, tidak ada manfaatnya, tidak ada artinya. Jadi kebalik, kalau di Alkitab kan pertama mereka telanjang, karena mereka tidak berdosa. Mereka kan tidak malu. Tapi kalau di Quran malah tadinya mereka berpakaian, setelah makan buah kuldi itu, malah mereka ditelanjang iblis. Iya, karena begini ya. Adam di dalam Quran, Adam di dalam versi Islam, itu sudah berdosa sebelum dijiptakan. Jadi beda. Iya, gimana itu Ustaz Malik? Adam di dalam versi Quran, versi Islam, sebelum diciptakan sudah ditetapkan berdosa. Contoh ya, saya buka hadisnya ya. Bentar. Hadis, Bukhuri. Jadi 40 tahun sebelum ada yang diciptakan, itu sudah ditentukan, sudah ditetapkan berdosa. Jadi percuma Adam hidup. Oh, jadi malah sama Allah harus berdosa ya? Iya, bahkan Allah kejamnya mengatakan begini, setiap manusia sudah ditetapkan dosa persinahannya. Tidak bisa, tidak mungkin bisa dihindari. Harus dilakukan. Makanya semalam saya bahas dengan kawan-kawan, channel Pavel 88 dengan Bro Piyong, tentang ini, ada Ustaz kan memperkosa itu. Nah memang MOU, MOU itu tidak akan merespon. Karena mereka dilema. Dilemanya antara mengutaat kepada aturan negara atau mengutaat kepada aturan Allah SWT. Sebab, jika ada umat Islam yang melarang persinahan, nanti dia akan melanggar ketetapan Allah. Oke, nanti kita buka ke situ. Itu Bro Herdi, Bro Herdi, aku mau nanya nih, yang di sunat itu, itu menurut, itu tuh diturunkannya ke Nabi Nuh atau ke Nabi Ibrahim tuh? Nah, ya itu yang tidak dipahami juga. Ya, tidak dipahami sunat oleh Allah. Itu kan perjanjian dengan Abraham. Jadi memang kalau mau dikaji lebih dalam lagi, Ibrahim dengan Abraham beda. Jadi kalau Quran mau diajak berbicara tentang sejarah, mau bicara tentang silsila, pasti mandat itu. Nah, di sini ya. Jadi, Adam membalas, kamu Musa telah dipilih Allah dengan risalanya, dengan kalimatnya, lalu menyalahkan aku atas urusan yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan. Musa kan bicara kepada Adam. Hai Adam, kamu adalah Adam yang dosa-dosamu telah mengeluarkan kamu dari surga. Adam menjawab, buat apa kamu marah? Karena dengan urusan yang sudah ditakdirkan sebelum aku diciptakan. Itu. Jadi memang dosa, saya pernah debat dengan salah satu Ustaz Sugih. Nah, saya tanya, Ustaz, Adam diciptakan di mana? Oh, di surga. Oh, berarti surganya sumber dosa dong. Sekiranya Adam dibuang ke Mars atau Jupiter, bumi nggak akan berdosa. Iya kan? Lucu kan? Iya. Dan mereka tidak sadar, bro. Adam yang berdosa, setan yang membuat Adam berdosa, dan iblis yang tidak taat, itu tinggal satu kompleks dengan Allah SWT. Bagaimana ceritanya itu? Aduh ketawang ngakak deh. Iya. Jadi Allah kan di surga dipahami mereka. Iblis tinggal di surga ketika Allah memberitakan seluruh malaikat untuk sujud. Iblis tidak sujud. Nah, setan itu tinggal di surga menggoda Adam untuk memakan buah kuldi. Semuanya tinggal di surga, satu kompleks. Bayangkan tuh. Makanya Allah itu membuat suatu konsep, asalkan tidak sirik, di dalam hadis Sohibu Khori 2983, asalkan tidak sirik, mau dosa apapun dilakukan, Muhammad mengambil contoh, mengutip dua contoh dosa bersinah dan mencuri. Jibril berkata sekalipun itu yang penting tidak sirik. Bayangkan. Lalu itu di dalam surah 10 ayat 90, Allah berkata, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang disembah bani Israel. Sorry. Tuhan yang disembah bani Israel, najis dengan dosa. Tidak bersekutu dengan dosa. Adam berdosa langsung dikeluarkan dari Taman Eden. Diusir. Karena Tuhan yang kami sembah itu suci, kudus. Tidak mentolerir dengan dosa. Nah, tentang tadi persinahan ya. Dosa persinahan. Muslim 4802. Nah, ini ya. Ini hadisnya sahih. Sahih menurut penjema ulama, mayoritas ulama. Nah, memang kadang kalau Muslim melihat narasi-narasi begini, mereka mencret. Oh, itu doi. Meskipun sahih itu bertentangan dengan Quran, itu doi. Enggak salah. Quran tidak menentang itu. Surah 2568. Justru mendukung itu. Nah, ini. Sesungguhnya, manusia itu telah ditentukan nasib perjinahannya yang tidak mustahil dan pasti dijalaninya. Ya? Benar ya? Ya, betul. Berarti mereka ini ya, Bro Herdi, berarti mereka apapun mereka lakukan ya? Iya. Jadi MOI itu tidak akan ngotot. Mereka menegakkan moral. Tidak akan ngotot. Karena ketika mereka ngotot mau menegakkan moral, membasmi ustad-ustad yang bersihnya atau mencabuli santriwatinya, itu akan berseberangan dengan cita Allah SWT. Jadi mereka itu dilema. Antara mau dilemanya mau taat aturan pemerintah atau mau taat aturan Allah. Itu dilemanya di sini. Memang secara moralitas itu sesuatu kebecatan. Ya kan? Iya. Tapi mau bagaimana lagi? Itu ketatapan Allah, Bro. Hadis Sehimusmu 4797, Allah sebelum menciptakan bumi dan segala isinya, 50 ribu tahun sudah ditentukan siapa masuk neraka, siapa masuk surga. Nah, kejam nggak Allah? Kejam, Bro. Percuma manusia hidup di dunia kalau sudah ditentukan surga dan neraka. Percuma. Lebih baik, ayo kita bunuh-bunuhan. Kan ujung-ujungnya juga masuk surga, masuk neraka, sudah ditakdirkan, kan? Allah membuat tatanan hidup di dunia ini menjadi kacau. Oke, lanjut kawan-kawan. Terus anehnya Allah juga mengharuskan manusia berbuat dosa umatnya. Kalau nggak, dia ganti. Itu yang dikeli kejujung. Itu yang menggelitik. Kok harus ya berbuat dosa? Kalau tidak. Dan lucunya, kalau tidak berbuat dosa, akan dibinasakan dan akan digantikan dengan orang-orang pendosa. Itu lucu sekali. artinya memang Allah hobi, gemar, suka dengan pendosa-pendosa. Setelah saya selidiki, ketika saya selidiki, kenapa kok Allah gemar dengan orang harus berbuat dosa? Ternyata ketika manusia itu taat, tidak melakukan, melanggar perintah Tuhan, Allah sepertinya kurang, nggak ada kerjaan, nganggur. Jadi artinya Allah ingin manusia berdosa, umat Islam berdosa, agar supaya Allah punya kesibukan. Karena di dalam hadis, Ibnu Maja 198, kesibukan Allah mengampuni dosa. Nah ini, sudah Allah tetapkan kan, Muhammad sudah mengungkapkan, rey, umat Muslim, kesibukan Allah di hadis zaman itu mengampuni dosa. Nah ketika umat Muslim tidak berlaku dosa, maka ketetapan itu kan, ya kan menjadi salah. Ternyata Allah tidak sibuk. Karena umat Muslim tidak berdosa. Jadi Allah tidak akan kesibukan. Jadi kesannya, Allah dan Muhammad jadi salah kan. Karena mengerti apapun itu, tunggu tuh, aku potong dulu berakhir nih. Jadi kalau misalnya ngebunuh orang, berarti orang Islam itu, ini ya, dibilangnya halal gitu ya. Acara apapun juga halal gitu. Membunuh ada pahala. Membunuh cicak juga, ada pahala gitu ya. Ini, kita baca ayatnya ya, biar tidak terkesan. Membunuh itu ada pahala. Ahmad, 868. Ahmad, 868. Nah, di akhir zaman. Nih, karena membunuh mereka adalah berpahala bagi orang yang dapat membunuhnya kelakar kiamat. Oh, iya itu. Itu membunuh dalam konteks apa ya, Maliki? Ah, tidak perlu konteksnya apa. Kalau kita membunuh dalam konsep, ada konsep ini, artinya dibenarkan. Ya kan? Oh, iya. Itu kalau dalam konteks, itu upaya untuk pembenaran, kita melakukan kejahatan. Paham nggak, Pak? Iya. Jadi, jangan bicara konteks. Konteks apa? Artinya itu upaya kita untuk mencari pembenaran atas tindakan kita. Benar nggak? Iya, betul. Betul. Kalau Tuhan sudah mengatakan, jangan membunuh, kenapa? Kenapa ini kita lagi membunuh? Dengan dali alasan ini dan itu. Iya, kan? Iya. Itu pembenaran kita, loh. Nah, tapi habis mereka ini, ini ya, apa, keliru banget itu, ya. di alkitab. Enggak keliru, loh. Enggak keliru. Kalau buat mereka, enggak keliru. Bagi kita dan moralitas umum, pandangan umum itu keliru. Tapi bagi mereka, enggak keliru. Maksud aku tuh untuk kita-kita yang Oh, iya, keliru sekarang? Iya, keliru banget. Ah, gitu. Coba bayangin, kalau di alkitab kan dikatakan jangan membunuh, jangan bersinah, jangan berdusta. Tapi yang kulihat ini di hadis Ahmad ini, karena membunuh mereka adalah berpahala bagi orang yang membunuhnya kelak hari kiamat. Nah, itu tuh kalau menurutku benar-benar ini, benar-benar apaan itu, kok Allah tuh kok ini gitu ya, Allah tuh kok ngajarin umatnya kok untuk ngebunuh sesama. Betul, bro. Jadi bukan hanya ayat itu, bukan hanya ayat ini. Jadi memang narasi Allah lewat Quran, lewat hadis yang dikatakan kepada Muhammad, itulah yang menginspirasi teroris-teroris. Oke lah, memang dari pihak kita, kekristenan ada yang melakukan kejahatan. Tetapi mereka melakukan atas nama individu, bukan atas nama kepercayaan, bukan atas nama agama. Tuhan Yesus berkata, enyalah engkau sekalian hai pembuat kejahatan. Yesus tidak menerima sekalipun labelmu Kristen, kamu pembuat kejahatan, diusir. di dalam Abu Daud 4.255 itu sangat terpampang jelas. Dicontohkan seorang ahli ibadah, anggota ustadz, ahli ibadah, dan seorang pendosa. Ahli ibadah, ini, oke kita buka aja bro ya, biar kita tidak terkesan ini ya. Iya ya. Abu Daud ya. Ini aku semakin yakin ini agama yang agama yang paling bener tuh ya agama Tuhan Yesus. Gini bro, kita belajar Islamologi bukan bertujuan untuk menyerang. Bukan. Justru kalau buat saya ya, belajar Islamologi itu semakin memperkuat iman saya. Itu bro. Dan membantu kawan-kawan kita yang ber-KTP Muslim untuk mengungkap hal-hal yang seperti ini karena mereka tidak tahu. Mayoritas tidak tahu. Abu Daud. Oke. Nah, ini kawan-kawan nanti dibuka ya. Ada dua orang. Ada dua orang, laki-laki Bani Israel bersaudara. Jadi seorang yang salah satunya giat beribadah. Yang seorang itu pendosa. Nah, kita langsung endingnya. jadi pendosa ini karena ini panjang ya. Pendosa ini tidak bertobat. Dan ahli ibadah ini tidak melakukan dosa bro. Tapi apa yang terjadi di akhir ceritanya? Nih, Allah, bentar ya. Allah berkata kepada pelaku dosa, pergi dan masuk ke dalam surga. Oke. karena rahmat. Lalu kepada ahli ibadah, pergilah kamu ke dalam neraka. Nih, ini peringatan buat ustaz-ustaz. Jangan selalu memperingati orang jangan berbuat dosa. Karena itu melangkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu akan dicupurkan ke dalam neraka. Ini seorang ustaz, seorang ahli ibadah yang mewartekan, oh, jangan berbuat dosa. Jangan berlaku ini, itu. karena itu ketika ada seorang ahli ibadah melarang umat Islam berbuat dosa, akan dianggap salah oleh Allah dan dicepurkan, dibuang ke dalam neraka. Ini ayat. Kalau ustaz sama habib itu bedanya apa? Sama aja mereka. Itu levelnya ada. Jadi fungsinya sama, pengajar. Mengsiarkan. Oh, sama aja ya. Berarti hanya beda penyebutan doang ya. Iya. Habib lebih dekat kepada berbicara keturunan. Abaib. Keturunan Muhammad. Kalau ustaz itu pengajar. Tetapi fungsinya sama, mengajar. Kalau QIAI juga sama berarti ya? QIAI. QIAI itu kan hanya gelar yang ada di Indonesia, bro. Nggak ada gelar QIAI di Arab. Kok gitu? Mau keliling di negara Islam mana pun nggak ada. Kayaknya ada di Indonesia. Oke, lanjut kawan-kawan. Oke. Nah, kata si Aberto gini. Aberto bilang, kalau mujisannya ada, nggak mereka percaya katanya. Gimana bro? Iya, kata Aberto, kalau mujisannya ada, mereka nggak mereka percaya katanya. Kalau mujisannya ada, mereka nggak percaya. Maksudnya? Maksudnya gini, maksudnya, kalau mujisannya ada, nggak mereka percaya gitu. Nah, gitu aja. ini aku kirimin ke ini ya, ke private chat ya. Ini kata-kata si kata-kata si Aberto. Undang-undang saja ke sini. Bilang ada saya, bro. Oke, aku bilang ya. Aku bilang ya. Iya. Muslim, naik aja, Muslim. Terutama yang mu'alap. Iya, yang mu'alap-mu'alap itu kan kasihan. Mereka belajar alkitabnya hanya sekedar metode baca koran, baca majalah, kayak gitu. Makanya tidak mengerti. Membaca alkitab ya direnungkan, dihayati. Kalau baca hanya sekedar seperti metode baca majalah, baca koran, ya murtad. Tuhan berkata di dalam usia, umatku binasa karena tidak mengenal ala iloh. Iya, aku sih baru lihat itu ya, si Brooklyn Muslim, jadi seorang mu'alap di Brooklyn, Amerika. Orang Amerika, jadi dia itu bisa punya pengertian orang Kristen menyembah tiga Tuhan. Nah, ini jelas-jelas sangat pengertian yang sangat keliru pertama. Yang kedua, dia merasa bahwa agama yang diridoi di sisi Allah itu Islam. Sejak kapan Kristen adalah agama di sisi Allah? Jadi, dia tidak mengerti baik apa itu kekristenan, bicara mengenai relasi, bukan bicara mengenai agama, dan saya yakin banyak orang Kristen memang tidak punya relasi pribadi dengan Tuhan. Nah, ini yang menyebabkan mereka hanya ritual agamawi saja. Sebenarnya mereka tidak benar-benar mengerti. Nah, ketika ditunjukin ayat-ayat Alkitab, mereka sangat kaget, karena pertama mereka juga jarang baca Alkitab, saya yakin. terutama kadang-kadang saya lihat metodenya muslim itu kalau ditunjukin ayat-ayat Alkitab itu hanya, ini loh Yohanes 17 ayat 3. Yesus cuma sekedar utusan. Terus tukar 19 ayat 27. Ini Yesus mengajarkan untuk membunuh. Jadi, ayat-ayat mereka cukupik-cukupik seperti itu, dan orang Kristen itu kagetnya apa? Karena mereka tidak pernah baca, tidak pernah merenungkan Alkitab. Jadi, antara saat teduh dengan belajar Alkitab saya rasa sangat berbeda ya teman-teman ya. Saat teduh itu mungkin Anda baca secuplik-cuplik. Makanya saya bilang orang Kristen awam itu dia saat teduh. Saat teduh itu artinya apa dia? Baca dari mungkin perjanjian lama sepotong our daily bread. Our daily bread itu tidak membuat Anda mengerti Alkitab, teman-teman. Anda itu harus duduk belajar Alkitab. Itu artinya benar-benar study. Contoh, misalnya, Anda kalau belajar jangan sepotong dari perjanjian lama Anda ambil satu satu pasal perjanjian baru satu pasal you not study anything. Memang ayatnya berkorelasi tapi Anda nggak tahu korelasinya apa cuma mirip mirip aja gitu. Misalnya hari ini bicara tentang apa. Tapi our daily bread itu nggak membuat Anda mengerti Alkitab. itu saya alami ketika saya lahir baru saya cuma baca aja plan baca saya sayang banget pertama kali saya baca kitab Daniel agak berat tapi saya nggak bisa berhenti tuh baca dari Daniel itu terus sampai maling itu saya baca itu nggak bisa berhenti loh saya kayak baca komik habis itu saya baru mulai baca perjanjian baru habis itu saya baca kita biaya saya waktu saya baca kita biaya saya amazing kenapa? Tuhan bisa ngomong saya heran kok Tuhan bisa ngomong ya ternyata Tuhan bisa bicara ala kita hidup nah when you study the Bible itu kamu misalnya baca kitab Ruth atau kitab Esther misalnya pasal kitab Esther kok baca sampai habis Matius Matius 1 sampai 28 kok baca sampai habis jangan sepotong-sepotong Anda nggak akan dapat gambaran yang utuh mengenai Alkitab kalau Anda bacanya awal dari Brad Anda nggak akan ngerti apa-apa ya itu saran saya jadi Anda baca dulu kok kitab Matius ini siapa sih yang nulis Matius ini apa sih backgroundnya itu baru study itu baru belajar Alkitab dan untuk belajar Alkitab butuh waktu teman-teman kadang satu jam kadang dua jam itu namanya study saya memerlukan waktu kadang-kadang untuk belajar suatu materi aja tujuh jam tujuh sampai delapan jam baru saya bisa mengerti saya bisa menangkap oh ini hubungannya ya nah seperti itu jadi our daily bread Anda nggak akan belajar apa-apa makanya kan gampang banget imannya digoyahkan kalau hubungan Anda dengan Tuhan adalah our daily bread Anda pasti nggak akan ngerti apa-apa tuh harus study harus luangkan waktu untuk study harus luangkan waktu untuk belajar kok katanya ada kontradiksi dalam Alkitab ya belajarin mana kontradiksinya cari tahu saat teduhnya seperti itu teman-teman jadi berbeda antara belajar dengan saat teduh itu berbeda banget you study the Bible Anda butuh waktu 6-7 jam ya kalau our daily bread mungkin Anda baca 15 menit selesai udah-udah renungkan udah aku harus taat lemah lembut penuh kasih sayang sabar murah hati ya cuman begitu aja tapi study the Bible nggak bisa begitu teman-teman study the Bible Anda harus belajar bagaimana ya Alkitab ini bisa sampai ke tangan saya katanya Alkitab ini tulisan manusia siapa yang nulis ya nah itu study itu butuh waktu teman-teman Anda butuh waktu untuk belajar untuk tahu manuskrip manuskrip Alkitab itulah bedanya apologet dengan orang awam orang awam taunya hanya sepotong-sepotong tapi kalau apologet dia benar-benar punya bahan punya materi dia tahu sekali nah itulah yang kita sampaikan kepada teman-teman Kristen untuk menguatkan iman mereka jadi saya setuju sekali sama Ustaz Malik Ustaz Malik yang mengatakan kita mempelajari Quran bukan untuk berdebat atau untuk Anda bisa lihat apakah saya kesihatan-sihatan apakah saya selalu tiap hari berdebat dengan Zulki Priam Abbas apakah saya tiap hari berdebat dengan Yonatan Nadar no I don't care about them yang saya pedulikan adalah bagaimana membentengi orang Kristen supaya mereka punya iman yang kuat ya itu yang paling penting teman-teman ya jadi kita tahu apa yang kita percayai dan kita bisa menjawab memberikan apologetika atau pembelaan iman iman kepada orang Islam yang bertanya kepada kita nah itu tujuan kita belajar Islamologi ya lanjutkan oke lanjut ya jadi memang Kristen itu bukan agama Kristen yang artinya pengikut Kristus pengikut Mesias siapa pengikut Mesias pertama kali nah itu yang harus diketahui oh Antioquia Paulus dan kawan-kawannya bukan pengikut Mesias pertama kali adalah Adam dan Hawa Tuhan menubuatkan kepada Adam dan Hawa seorang penyelamat seorang penerbos yaitu Mesias akan datang lewat kelahiran perempuan Adam dan Hawa lah pengikut pertama Mesias dan Yaakub dan Yaakub di dalam kejadian 49 ayat 18 kami menantikan menanti-nantikan keselamatan Yeswati dari mu Tuhan jadi salah ada narasi kemarin si Fallon oh begini RT 16 jadi menganggap Kristen RT 16 saya gak ngerti juga bahasanya begitu tapi gak apa-apa lah tapi yang pasti itu narasi narasi orang yang menyatakan diri sebagai Yahudi Yahudi KW karena seorang Yahudi KW itu tidak mengerti misi dan apa sang Mesias apa misi dan visi visi-visi hadir ke dunia itu apa itu Yahudi KW pasti tidak ngerti Yahudi ahli itu ngerti benar ya itu si Fallon kemarin aduh itu sangat apa ya menurut saya pendapat seorang yang katanya belajar Yahudi kok tidak mengerti misi sang Mesias jadi pengikut Mesias pertama kali itu Adam dan Hawa Tuhan menubuatkan kepada Adam dan Hawa ketika Adam dan Hawa yaitu ke dalam dosa akan datang seorang penolong seorang juru selamat seorang penembus yaitu Mesias mereka lah yang menjadi pengikut pertama terus menerus sampai kepada Abraham Nuh Abraham Yaakub dan Israel dan Israel lanjut sampai sekarang memang Yahudi itu menolak oknum penggenapannya yang ditolak oleh Yahudi kawan-kawan bukan konsepnya bukan misi sang Mesiasnya yang ditolak bukan yang ditolak itu oknumnya mereka tidak mau Yesus yang menjadi penggenapan Mesias itu itu yang ditolak secara konsep tidak ditolak secara konsep kekristenan dan Yudaisyam itu sama sama-sama mengimani Mesias itu juru selamat sama-sama mengimani Mesias itu penebus sama-sama mengimani Mesias itu penyuci pemurni itu konsep di dalam kekristenan dan Yahudi itu sama gak ada berbeda yang ditolak itu oknum yang menggerapinya itu yang ditolak oleh Yahudi itu kawan-kawan harus tahu nah konsep ini yang tidak ada di dalam Quran atau di dalam literatur Islam sorry sedikit disenggol biar kawan-kawan muslim yang mendengar tahu karena saya heran mereka menyebut Isa itu Al-Masih tapi menolak dia sebagai anak Allah padahal Al-Masih itu anak Allah di dalam dari kejadian sampai wahyu di dalam Alkitab kita makanya ketika Yesus mengatakan kepada para murid menurut kamu siapakah aku ini Petrus berkata engkau Mesias anak Allah yang hidup ya bahkan ketika Malekat Gabriel datang kepada Maria dia akan disebut Kristus Juru Selamat Mesias yang diurapi dan dia adalah anak Allah yang maha tinggi terlebih lagi nampak jadi Mesias itu anak Allah Martha tahu Martha mengatakan engkau adalah Mesias dia yang akan datang ke dalam dunia anak Allah yang maha tinggi iblis-iblis tahu setan-setan tahu engkau Mesias anak Allah yang maha tinggi bahkan yang lebih pasnya lagi Imam Besar ketika Yesus dihadapkan kepada Imam Besar Agung ada dua Imam Besar pada waktu itu dikatakan kamu katakan terus terang kepada kami apakah engkau Mesias anak Allah yang maha tinggi anak dari yang terpuji Yesus berkata engkau sendiri yang mengatakannya jadi Imam Besar itu tahu konsep bahwa Mesias itu anak Allah saya heran ketika mereka memberikan gelar Isa adalah Almasih atau sahabat Mesias mereka menolak keanaan Allah dari the sonship of Jesus Christ ini kan aneh ini kan kontradiksi kalau kamu menolak Isa sebagai anak Allah ya lu jangan jangan sebut dia Almasih karena Almasih itu anak Allah ini konsep yang aneh jadi makanya saya bilang Al-Quran itu tidak bisa dijadikan satu dengan Alkitab kita karena dokternya bertentangan saya rindu sekali kita bisa memutar satu video dari Pak Ruslimon Warfa seorang Murtadin yang pernah dipenjara karena dia masuk Kristen kesaksianya sangat luar biasa bahwa Quran dengan Alkitab itu isinya bukan hanya bertolak belakang bertentangan 180 derajat bukan hanya bertolak belakang bertentangan saya cari videonya menurut teman-teman bagaimana ini Ustadz Malikil kenapa Muslim kok tidak tahu konsep Almasih ini anak Allah mereka kalau kita tanya apa itu Almasih mereka kalau mereka sudah tahu maka mereka tidak akan Muslim mereka sudah pasti langsung jadi Kristen karena memang kehadiran Quran itu untuk menyangkali apa yang ada di dalam Alkitab dan sekarang kita hadir di sini untuk membimbing mereka kembali kepada kebenaran yang sejati sudah terlalu lama sudah terlalu banyak karatan sudah terlalu berakar dimana-mana dan itu yang kita cabut sekarang ini kita cabut sampai ke akar-akarnya Malikil kau siap mencabut iya Pak Malikil kan tujuannya sama oke bikin laporan aja kalau mencabut cabut gigi cabut gigi kita mencabut akar-akar yang sudah ditanam karena sudah ribuan tahun sebenarnya kita semua tahu Islam ini merupakan satu bidat Kristen Nestorian atau salah satu aliran daripada Aryanisme jadi itu saksi Yehova makanya orang-orang saksi Yehova itu sangat mudah sekali masuk Islam karena ini merupakan bidat-bidat nah bidat-bidat itu tidak begitu berkembang kalau kita mempelajari sejarah kenapa? karena tidak disebarkan dengan pedang jadi saksi Yehova bidat-bidat Aryanisme itu mereka tidak disebarkan dengan pedang kalau Anda lihat bidat mani manikenisme bidat pandaisme mereka orang-orang yang damai mereka tidak menyebarkan agamanya dengan pedang jadi gereja itu hanya men-exhale atau istilahnya mengusir atau menekan supaya bidat ini tidak tumbuh tetapi karena mereka tidak disebarkan dengan pedang maka ajaran mereka ini tidak berkembang pesat nah ini sedikit berbeda dengan Islam ya that's different tetapi isinya sama makanya saya pernah mengatakan mungkin gak sih Islam ini tidak usah nyatut-nyatut Alkitab gak usah bawa-bawa Nabi kita lah ya jadi pisah benar-benar ada garis pemisah antara Islam dengan Kristen sehingga kita tidak terjadi yang namanya gesekan karena kami dengan Hindu dengan Buddha we are fine we just fine you worship your own God we worship our God kenapa? karena mereka gak pernah ngutik-ngutik ketika saya tanyakan dengan orang Buddha Yesus itu Nabi yang hebat Nabi yang baik itu salah satu daripada Tuhan kami luar biasa ya dengan orang-orang hidup pun orang ateis pun juga mengakui Oh Yesus orang baik paling gak mereka mengakui Yesus orang baik walaupun mereka tidak mengakui dia Tuhan gak ada gesekan tetapi bisa gak Quran ini dipisahkan dari kekristenan dan Alkitab kita teman-teman menurut Anda? ya kalau menurut saya sih Bu sebenarnya harus dibisah ya jadi kalau saya katakan saya katakan kita harus menghargai Islam sebagai agama baru atau agama yang muncul setelah Kristen itu harus kita tegaskan karena kalau kita melihat ya isi ajaran Kristen dengan kitab PL dan PB kita bandingkan dengan Quran itu sebagusnya itu agama berbeda agama baru dari Allah yang baru Allah yang berbeda dengan Nabi yang berbeda dengan tata cara ibadah karena gini tata cara ibadah di muslim pun dengan esensinya dengan apa yang ada di Kristen atau di Yahudi itu gak bisa sinkron contoh bicara kurban Yahudi kurban itu jelas untuk pendamaian pengampunan dosa loh tetapi Kristen mengadopsi loh menerima loh makna kurban itu tetapi dalam bentuk pengenapannya sudah di dalam Yesus iya jadi kesempurnaannya itu di dalam Yesus jadi yang lama itu atau yang PL itu tidak kita hilangkan maknanya tapi itulah yang disempurna ke Yesus beda dengan muslim kurban apa ya bagi-bagi daging sudah selesai tapi aku sih terus Ibu yang menjadi pemikiran dan perlindungan saya ya cuman setelah saya mempelajari Islam selama 4 tahun kelihatannya tidak mungkin Pak karena 90% isi Quran itu adalah Alkitab kita tapi yang diputarbalikkan ya ceritanya itu diputarbalikkan tidak sama dengan aslinya diselerengkan nah ini sangat beda kenapa karena konsep misalnya dengan Buddha kita sangat-sangat bertolak belakang kita gak pake kitab mereka mereka gak pake kitab kita artinya kita punya garis-garis merah yang jelas tetapi Islam itu tidak mungkin terpisah dari kekristenan kenapa karena akarnya munculnya dari bidat kristen ya jadi tidak mungkin kotbah-kotbah mereka itu gak gak nyinggung kristen kenapa dari 25 nabi yang mereka klaim sekarang sudah jadi 31 nabi 24 nya diklaim ada di dalam Alkitab kita ini menyebabkan kita tidak bisa membuat garis merah yang tegas ketika kita memisahkan Islam dari kekristenan jadi kristenan itu gak butuh Quran kita itu kena buang jauh-jauh itu gak kepake tetapi Quran tanpa Alkitab tanpa nyenggol-nyenggol Alkitab orang mungkin bisa karena tafsir-tafsir itu bisa lebih lengkap daripada Quran mereka dan tafsir ahli-ahli tafsir itu mengambil dari Alkitab kita contoh kisah Yunus ya di surah Yunus itu kisah Yunus cuma ada satu ayat ayat 98 ada 109 ayat di dalam kitab Yunus hanya satu ayat yang bercerita tentang Yunus tafsirnya Bapak kalau tahu tafsir Ibn Khatib lebih lengkap ceritanya tentang Yunus ini kan aneh super aneh jadi tidak mungkin Islam ini terpisah dari kesalahan apa mereka mencuplik 90% jadi kalau saya kasih ada gambaran ya Quran itu tebelnya cuma 9% dari Alkitab kita kalau semua kisah-kisah kita pisahkan Abraham kita ambil Yunus kita ambil Yusuf kita ambil kita benar-benar pisah tinggal isi Quran-nya doang itu tinggal 1% jadi kalau kita pisahkan Abraham Yunus gak usah deh lu gak usah ikut campur nabi-nabi gue kita pisahin lu Muhammad aja nabi lu kalau kita ambil semua kisah-kisah yang mereka cuplik kisah Musa dan sebagainya kisah Adam dan sebagainya kita pisahkan karena di dalam Buddha mereka gak ada Adam di dalam hidup mereka benar-benar terpisah dari kita kalau kita pisahkan ini Quran kita ambil dari Alkitab mereka tinggal sisa 1% Quran-nya kira-kira 1% ini bisa ngapain ya walam-walam lah gak bisa apa-apa jadi mereka gak bisa apa-apa tanpa Alkitab kita itulah sebabnya di dalam khutbah mereka tidak mungkin tidak menjelekkan kekristianan karena Islam ini tidak mungkin disebarkan tanpa menekan kekristianan kita tafsir itu kapan itu ditulis Bu? tafsir yang tetua adalah kita lihat ya kita lihat timeline-nya tafsir ya sebentar saya cari saya gak bicara tanpa data let's see dengan data saya harus tahu ya aku sedang ini membuat sesuatu untuk itu ini soalnya perlu untuk kita sampaikan ya tafsir atabari itu memang yang diakui tertua ya kemudian setelah itu baru al-wakidi tapi kita lihat let's see timeline waktunya si berulang 500 hijri ya ada yang ada yang lebih tua dari itu tafsir mukatil bin sulaiman itu kita pakai juga tetapi mukatil bin sulaiman itu tahun 700an sekian tetapi yang terkenal adalah atabari jadi jadi semua tafsir-tafsir tetua itu ya mukatil bin sulaiman itu kira-kira dia meninggal tahun 767an jadi ini lebih dulu ya tapi tidak tidak terlalu sekomprehensif atabari jadi yang diakui sebagai yang lebih-lebih komprehensif atau lebih ini ada tafsir tertuanya adalah atabari oh atabari tahun 800an ya 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 atabari itu tahun 800an kita lihat dulu ini kalau atabari ini 224 hijri ya kalau 224 hijri itu tahun berapa itu kalau dimasih siapa tahun 600an tahun 800an hampir 900 800an tahun 800an juga ya ya tahun 800an ini yang diakui sebagai yang ya jami al-bayyan fitawil al-qur'an ini sebuah tafsir dari Abu Jafar Muhammad dejarir atabari yang yang diakui yang lebih solid ya Pak Pak Malikil ya saya rasa walaupun ada Muqatil bin Sulaiman sebelum itu kalau kita lihat dari tahun kalau tafsir Muqatil bin Sulaiman itu 1500 hijri ya 767 itu paling tua kayaknya ya ya tafsir Muqatil bin Sulaiman sangat penting teman-teman kalau Anda sebagai Apologis Kristen Anda harus belajar karena disitu ada ada hal yang penting jadi kita harus belajar dari kitab-kitab yang paling tuanya mereka yang lebih dekat dengan sejarah itu lebih jujur saya rasa misalnya Al-Wakidi dan sebagainya itu jauh lebih jujur daripada apa namanya Al-Jalalain ataupun Ibn Qasir karena Ibn Qasir ditulis agak-agak belakangan Pak sir Muqatil bin Sulaiman mungkin suatu saat kita bisa bedah Pak Malikil Anda punya download bukunya ya iya boleh-boleh apa lagi kitab saksirnya itu Tafsir Muqatil bin Sulaiman paling bisa dipercaya Atabari Atabari paling komprehensif Atabari lebih terkenal dibandingkan Muqatil bin Sulaiman oke saya sudah dapat ini tapi Ibn Qasir yang mendominasi Tafsir kalau kita lihat Ibn Qasir itu malah tahun berapa tuh kalau kita lihat dari tahunnya Ibn Qasir itu jauh lebih muda oke oke Ibn Qasir ya soalnya ini ini perlu tahun 1300an apa itu tahun 1300 Ibn Qatir Ibn Qasir tetapi tapi taksir-taksir yang belakangan ini pun juga semua mayoritas mereka punya kiblatnya adalah Atabari jadi mereka mengambil dari Atabari Atabari adalah bapaknya para taksir Ibn Qasir dengan Ibn Qasir oke 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 berarti aku mau gini jadi aku kemarin ada bikin sedikit diagram untuk perenungan aja cuman isinya nanti dilengkap sama teman-teman cuman ini perlu disampaikan ya nanti jadi mengapa Kristen menolak Isa dan Quran itu judulnya yang pertama kan kitab Taurat ini kitab Taurat kitab Taurat ini sampai Maliaki kan ditulis awal 1500 sampai 400 tahun sebelum Injil ya ini disini dan apa yang tertulis disini itu kita terima sebagaimana Yesus dan para rasul juga kan menerima mengajarkan malah kemudian ada kitab Injil dalam kitab Injil ini ditulis oleh murid-murid Yesus atau sejaman dengan Yesus mereka saksi fakta dari peristiwa yang ditulis tulisan mereka sesuai dengan catatan sejarah jadi apa yang tertulis disini merupakan penggenapan makanya orang Kristen memahami bahwa PL itu dilihat dalam kacamata PB PB dilihat dalam kacamata PL kenapa karena disini ada perjanjian lama dan perjanjian baru perjanjian baru kenapa dari perjanjian yang lama dan perjanjian baru itu kan janji Allah disitu ya baru ada namanya kitab Gnostik 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 udah dilemparin dibuang tetapi menjadi masalahnya adalah apa yang ada di dalam kitab Gnostik ini kitab yang beraliran orang yang berkaitan dengan penyembahan berhala ini ini nanti bisa ditemukan ada kemiripan dengan kitab kitab saudara kita itu nanti rumah likir pasti ada data-data nya ya atau si David ada David baru buku sejarah buku sejarah ini ada sejarah sekuler yang dan sejarah gereja jadi sejarah sekuler dengan sejarah gereja itu sejalan dengan apa dengan ini ini ya ini dia jadi ini saya coba menurunkan bahwa ini sebuah hal yang perlu direnungkan kemudian legenda Yahudi cerita rakyat yang dibuang untuk dibuat untuk kepentingan budaya jadi ini cerita-cerita legenda ini kan dibuat-buat contoh seperti asal mula danutoba asal mula danutoba bukan karena tektonik tetapi karena ada seorang bapak mancing dapat ikan ikan itu rupanya wanita wanita itu meliharkan anak dan seterusnya orang bapak sudah tahu ceritanya jadi legenda Yahudi ini nanti seringkali juga dipakai oleh Yahudi di tiktok tapi apakah ada di sini apakah ada di sini itu pembuktiannya ada nanti isinya jadi kita-kita gnostik atau legenda-legenda itu semua bisa di cross-check nanti ditunjukkan data-datanya seperti apa itu bisa membuat burung dari tanah liat atau seperti apa itu Ibrahim yang memotong-motong burung dilemparkan dimana-mana begitu sekarang kemudian ada kitab Quran kalau kitab Injil ini ditulis abad pertama Masehi semua kitab Injil ditulis di sini ini antara 400 sebelum Masehi sampai 1500 jadi Alkitab PL dan PB ini ditulis sekitar 1500 tahunan jadi sekitar 1500 tahun ini ditulis komplit dan menjadi sekatah setuban kemudian tahun ini muncul ini abad ke 7 diturunkan dalam 7 ahrup tetapi ahrup yang yang satu dimana yang kedua dimana yang ketiga dimana kita tahu juga dimana dan di dalam isinya ini bisa dikrocek ada disini dan ada sedikit disini ya nanti teman-teman bisa melengkapinya tapi itu yang coba saizimah kemudian kemudian kuran ditulis kuran itu ditulis oleh muhammad tetapi ada penulisnya contoh ya jahid bin sabit ali bin abitalib muaim bin abu syivan dan seterus ada abu bakar dan usman ini dimana ini tulisan-tulisan mereka ini baru ada cerita itu peristiwa dibakar ada lagi dimakan kambing dan lain sebagainya ini semua pertanyaan-pertanyaan yang harus direndungkan oleh orang muslim baru kalau kita melihat nanti ada perbedaan yang tegas garis yang tegas kisah-kisah di dalam kuran dengan segala bentuk kitab-kitab yang lain itu apa yang ada di sini jika kita tarik ke sini itu bertentangan loh bahkan apa yang tertulis di sini dengan buku sejarah pun bertentangan tidak cocok ribut dengan buku sejarah ya kenapa karena buku sejarah contoh kalau kita bicara tentang Yesus maka sejarah mengaku Yesus lahir mati bangkit naik ke surga mulia tetapi di sini tulisan kali dengan nama Isa belum lagi kalau kita mau bicara sejarah-sejarah yang lain contoh nanti kalau kita bicara ini dengan arkeologi siapa kemarin itu yang pernah masuk jum contoh arah kiblat baru masjid tertua arahnya kemana semua di sini ada perbedaan perbedaan oke sekarang jalan lucid ini legenda Yahudi kemudian wahyu Quran Quran dituliskan baru hadis kita masuk ke hadis itu ya hadis bukuri itu 194 ini berarti sekitar tahun 800an juga ini ditulis tetapi yang membuat pertanyaan seperti kemarin ya wahyu Quran yang dicatat di dalam dicatatkan di dalam Quran ini kalau kita lihat dicatat ini tidak bisa berdiri sendiri mengapa Quran yang dinyatakan adalah wahyu Allah detail tiliti dari Allah yang mahatiliti bahkan dikatakan dalam beberapa terjemahan lain dikatakan sempurna tetapi mengapa kitab ini tidak berdiri sendiri ini menjadi pertanyaan harus didukung oleh namanya hadis contoh hadis itu bukuri termiji hadis muslim sunnah daud sunnah asnasai sunnah ibu maja dan utawa mali ini semua dan ini jaraknya ini dari sini itu sekitar 200 tahun lebih ada yang masa 300an kenapa sampai 3 apa 2 abad lebih atau 200 tahun baru dicatat karena 200 tahun itu kan hitungannya sudah 5 generasi kalau satu orang ibaratnya kita buat 4 generasi 200 dibagi 54 ini dia ini sudah sudah berapa lama ini ini pertanyaan belum lagi nanti harus ada namanya kitab tafsir Quran seperti tadi ya tafsir mukad til bin sulaiman 767 ini masehi berarti abad 8 ini jaraknya dengan disini berarti sekitar 100 tahun lebih 150 tahunan ini ini 150 tahun jauh sekali tafsirnya ini dari sini padahal kalau kita masuk kembali ke kitab injil masalah tulis-menulis itu sudah dikerjakan oleh gereja di abad ketiga abad ketiga itu literatur itu sudah makin maju karena orang-orang Kristen itu sudah ada konsili sudah ada proses kanonisasi sudah semua baru atabari 800 masehi baru ada namanya idukater cara lain ini semua baru kenapa di dalam tafsir ini bisa lebih detail dibanding disini mengapa di dalam disini harus disini kalau ini dikatakan perkataan dari baginda Muhammad bagaimana lagi diingat perkataan itu selama 200 tahun lebih ini menjadi permikiran pemikiran baru belum lagi nanti siiran Nabawi Nabawi ini wisam contoh lain-lainnya ini abad berapa ini berapa ini 300 tahun 200 tahun lebih baru yang ini lagi menjadi pertanyaan juga untuk saudara-saudara muslim ini kanonisasi 1924 kanonisasi ini landasannya dari mana di situ apakah berdasarkan yang ini 7 akhruf ini apakah berdasarkan ini Abu Bakar apakah berdasarkan Usman apakah berdasarkan ini ini menjadi pertanyaan dan ini yang mayoritas digunakan oleh orang muslim jadi bagaimana kanonisasi 1924 dikaitkan dengan disini dan ini bagaimana dikaitkan dengan kanonisasi ini nah ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada apa yang membuat saya bertanya-tanya tentang saudara kita muslim ini karena menurut saya ini segudang rahasia yang tersembunyi yang perlu dibukakan diungkapkan oleh mereka supaya terang benderang karena menurut saya itu ya informasi kesempurnaan quran ini harus didengungkan oleh orang muslim kesempurnaannya seperti apa karena seperti tadi malam lah ya aku tanya sama siapa itu si Wanwi kata sunat aja tak ada di quran lantas bagaimana orang muslim melakukan sunat oh ada di kitab tafsir katanya kan ada di di bukori kenapa baru dicatat padahal bagi mereka sunat itu sangat penting istri-istri nabi dan lain sebagainya ini menjadi perenungan-perenungan untuk saudara-saudara muslim yang harus mereka bahas di jumnya jadi kalian itu para kawan-kawan muslim yang mengaku diri debater tapi kalau kalau bagi saya ini sebenarnya yang menjadi fokus bahasan kalian ini ini yang harus kalian bahas ini semua ini aja kalian bahas di jum kalian itu ini baru kalian ajarkanlah ya ini ini kalian bahas dulu ini ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu dan ini harus di jauh secara akademis oke itu dari saya kawan-kawan lanjutkan ya saya mau tambahin sedikit ada gap yang sangat besar ketika kita bicara dunia apologet ya Kristen dengan Islam yang pertama yang masuk ke zoom kita itu kebanyakan muslimnya abangan jadi mereka menerima sejarah ya bagaimana Quran terbentuk itu tradisi Pak ya ustadz saya mengajarkan oh ini dihafalkan bla 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 tetapi ketika kita melihat sejarah fakta ini bicara akademis ya jadi ketika kita menguji kekristenan dan kita menguji Islam ya sama seperti sarjana para ulama atau cendikiawan barat menguji Kristen mereka tanya ini alkitab yang kamu pegang ini sekarang manuskripnya mana benar gak yang kamu pegang alkitab yang sekarang ini sama dengan pada jaman Yesus itu mereka meneliti Pak nah inilah gap saya rasa antara akademis ketika saya bicara di level akademis kita bicara sejarah arkeologi ya kita gak bicara iman saya tidak bicara buku yang turun gedepuk dari surga itu imanmu ya yang saya bicarakan adalah rana akademis ini terjadi gap ada jurang jadi mereka itu ketika berargumen dengan saya dengan Soviatul atau dengan apologet yang ada di zoom kita Pak Erben mereka bicara dari tradisi kerti gak ya oh saya begini begini padahal ketika kita tengok loh gak begitu mereka mengatakan misalnya ya sebagai contoh Quran tidak berubah titik komanya satu lafaz-lafaznya sampai sesuara-suaranya se-huruf-hurufnya anda pernah denger gak itu yang didengung-dengungkan saya rasa sebelum tahun 2019 ya pertama kali saya tertarik dengan dunia apologet itu mereka mendengungkan itu betul gak ada yang masuk oh Bu Soviatul saya masuk Islam karena ini satu-satunya kitab yang terjaga dari surga betul anda denger itu sering-sering ya tetapi ketika kita bicara fakta data sejarah lho lah kok apa yang mereka klaim itu tidak sama dengan faktanya kita menemukan begitu banyak Quran versi Arabik yang berbeda-beda dan ketika kita compare dengan manuskrip Quran yang paling tua hanya ada enam manuskrip ya Topkapi Samarkam Sana'a Mail Kodex ya di belu Quran saya tidak pakai lah di belu Quran saya bicara ini kita bandingkan dengan Birmingham atau kita bandingkan dengan yang tertua saja Samarkam Topkapi yang lebih lengkap 95% mereka itu tidak punya Quran zaman Usman jadi ketika mereka menemukan Quran yang kami pakai ini adalah Quran versi Usmanik manuskrip Usman ternyata apa Munim Siri sebagai akademisi dari Islam ini mengatakan apa itu keliru karena Quran yang dipakai itu standarnya baru tahun 1924 berdasarkan hafalan Imam Hafs bahkan di Quran itu halaman A nya ditulis ini berdasarkan riwayatul hafalan Imam Hafs dari Ashim baru nyambung-nyambung nyambung-nyambung sanatnya tetapi manuskrip buktinya titik komanya tidak berubah manuskripnya Usman yang ditulis ini tidak ada sampai sekarang nah jadi kita mempunyai jurang yang cukup lebar saya rasa ketika kita berdialog kenapa kita bicara data mereka bicara asumsi Bu Sofi atau ke rumah saya nanti saya tunjuin Quran yang asli karena Quran yang asli ada di dadaku katanya jadi ini ada ada jurang yang besar makanya saya mengatakan apa mereka tidak belajar sejarah berarti kalau gitu nanti Bu Sofi harus ada nyanyinya itu di dadaku ada Quran gitu ya mantap kali Pak Erben nyanyinya jadi teman-teman bisa mengerti ya yang saya maksudkan ketika kita bicara data kita bicara manuskrip kita bicara fakta mereka bicara asumsi kenapa karena itu sudah di brainwash di otak mereka karena mereka lulusan pesantren sedangkan mereka tidak belajar manuskrip nah ini bedanya juga ketika kita bicara dengan orang Kristen yang akademisi di level akademis masalahnya adalah Alkitab ini sudah di uji dan stand still tetap berdiri teguh bahkan manuskripnya di digitalisasi kita bisa akses ketika kita ngomong Quran mana Quran ini tertutup tidak bisa Pak kita tidak bisa akses kita tidak bisa buktikan klaim mereka titik komanya tidak berubah saya bisa buktikan sama Anda ada begitu banyak insertion insertion itu penambahan kata Allah di Quran yang mereka pegang sekarang dibandingkan dengan manuskrip Quran yang mereka pakai urutan surahnya tidak sama jumlah surahnya tidak sama bahkan ayat-ayatnya berbeda saya bisa tunjukkan dimana saja bedanya jadi klaim mereka ini tidak punya data akademis ketika kita mengatakan kanonisasi standarisasi Quran 1924 Al-Azhar Quran yang mereka pakai sekarang ini disebut edisi Royal Cairo atau edisi Raja Fuad mereka tidak berpikir itu Pak kenapa? karena muslimnya awam jadi ketika yang masuk di kita itu bangsanya Yuni bangsanya Madia ngerti enggak Pak? bangsanya Ala Yubi ngomongnya enggak nyambung kenapa? enggak baca sejarah sehingga saya merasa apa? ada gap yang demikian besar tugas kita untuk apa? untuk kita bisa bisa memberikan apa yang ada di ranah akademis jadi akademis itu level akademis ulama muslim itu mereka tahu Pak mereka tahu sebenarnya sejarah Quran ini tetapi ini enggak sampai di level awam nah ini inilah yang kita gali dan kita pungkat mudah ya teman-teman ya kenapa? tidak ada lagi yang bisa disembunyikan di tahun 2022 ini oke oke tidak ada lagi yang bisa disembunyikan nah ini gap ini gap makanya kita bekerja kita bekerja sama dengan James Smith kita bekerja sama dengan Abu Nas Zakaria Butros kita akan ada kolaborasi dengan Abu Nas saya enggak tahu schedule-nya kapan nanti diatur Pak Pak YP beberapa kitab-kitab itu masih dalam bahasa Arab dan tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini gap jadi ketika saya mengatakan sesuatu yang kita dapat mereka enggak ngerti orang awam Pak ini problem ngerti ya kenapa? pertama kitabnya enggak diterjemahkan dalam bahasa Inggris tidak diterjemahkan dalam bahasa Inggris Indonesia Anda tahu berapa yang bisa bahasa Arab? Anda tahu orang Muslim Indonesia berapa yang bisa bahasa Arab? enggak lebih dari 3% yang hafal kira-kira enggak lebih dari 10% ini gap Pak ini gap 80% orang Muslim they cannot speak Arabic and they don't understand Arabic jadi kemarin ketika kita bicara dengan Pastor tolong di mute dulu dong ketika kita bicara bagaimana Muslim di Iran saya tanya bahasamu apa? bahasa kita Pahlefi bahasa kita Persia Muslim Iran 99% katanya Islam saya tanya apakah mereka mengerti bahasa Arab? saya bilang kita tidak mengerti bahasa Arab that's the gap dan kalau mereka mengerti Quran dan mengerti bahasa Arab they will murtad mereka akan murtad karena mereka mengerti mereka mengerti dan paham sejarah makanya berkali-kali Pak Immanuel Selamat mengatakan belajar sejarah supaya kamu mengerti jadi tidak lagi dibohongi oleh informasi informasi yang di-brandwaskan ke otak kamu kamu harus belajar sejarah kamu harus ngerti betul ini Quran yang saya pegang ini dapatnya dari mana begitu juga dengan orang Kristen teman-teman Alkitab ini bisa sampai ke tangan saya itu dari mana asalnya Anda harus tahu bagaimana cara Alkitab ini ditulis Anda harus tahu siapa yang nulis Alkitab Anda harus tahu bagaimana Alkitab kita disetandarisasi syaratnya apa saja betul gak Pak Erben? betul itu saya rasa saya rasa adanya Pak Malikil saya sangat suka sekali Pak Malikil kemudian ada Pak Singa Yehuda saya rasa ada banyak Apologi-Apologi Kristen disini yang luar biasa ada Pak Erben dan sebagainya yang menjembatannya antara level akademis ini ke level awam nah itu ada jadi ada jurang pemisah yang lebar antara level akademis dengan level awam kalau kita bicara akademis dengan orang yang akademis mereka kuliah di Al-Azhar University Mesir misalnya jauh lebih nyambung tapi kalau Anda bicara coba sama Madya sama Yudi jengkel gak Anda? iya betul itu gak nyambung gitu ngomongnya jadi kita kayak ngajari unta bersih nah itu itu teman-teman ya saya rasa disitu silahkan nyalain Nadya mau nambahin ayo balikir lanjut bro lanjut saya lagi di jurusan lain ini aduh kau banyak jurusan satu aja jurusanmu saya diundang kau siya bro di grup lain oke lah oke oke ref def lagi banyak undangan untuk berdakwah dia Ustaz Malik mana si def ini ref def sebentar sebentar saya kasih dia ini tadi dia gak hadir kohostnya saya cabut ini dia ref panconen sebentar sebentar saya kasih dia kohost dulu buka deh oke ada yang mau ditanya teman-teman mungkin yang mau disampaikan raise hand angkat tangan tapi jangan angkat kaki ya aku sih gimana ya kayak gitu kan sama-sama belajar gitu terus habis itu saling melengkapi dan itu pun saya bersih bersih makin banyak makin apa ya bikin meresahkan bagi mereka gitu dan saat ini senari ini mereka gak bisa ngapa-ngapain sebenarnya gitu dan itu pun saya setuju yang dikatakan oleh Mbak Sofi tadi ya kita sudah mempunyai banyak bukti-bukti gitu cuman mereka ya dan satu-satunya apa berasumsi gitu karena asumsi inilah yang bisa menolongnya mereka gitu tapi selama ini nanti selama ini nanti selama ini mereka dari David itu misalnya misalnya berasumsi yang tanpa adanya bukti asumsi kosong ini gitu klaim berasumsi itu pun ditunjukin terasakan bukti-buktinya langsung mendadak asumsi liar gitu asumsi kosong kan isinya isinya gitu mereka sudah gak bisa kemana-mana gitu sudah 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 ini udah ya normal teranjang gitu gak bisa ngapa-ngapain gak bisa kemana-mana gitu gitu aja sih dan itu pun ya kita tetap ya untuk berusaha mengembangkan makin lama makin mereka terhimpit tujuan kita itu kan disitu itu menghimpit bukan artian memusuhi ya men kan melawan kebohongan melawan kedustaan kita kita berpihak kepada kebenaran di pihak kebenaran pasti kita mempunyai kebenaran kan gitu beda dengan kedustaan pasti dengan ambang kehancuran bapak sudah hancur itu aja sih dari aku bagus intinya itu setuju kan Pak Erben ya kita berjuang iya memang tujuan kita itu baru ini ya yang seringkali kan ini perlu juga untuk kesampaikan walau udah ulang-ulang namanya juga ulangan terus ini fakta untuk direnungkan ya jadi Isa ini kisah sejarah ini sebelum ke Pak Daniel dari jadi Alkitab itu ditulis oleh murid Yesus sendiri baru ini dipakai oleh bapak-bapak gereja dan sesuai dengan catatan sejarah nah ini ya Alkitab dan Quran ini maka disini diserupakan tapi ini dari Allahnya dari Jibril dari Muhammad di sini ini murid-murid Yesus ya bapak-bapak gereja sepakat kaum sejarawan tetapi ketika ini yang tiga ini diketemukan dengan ini ini bertentangan pertanyaannya manakah yang betul sedangkan ini ditulis oleh murid-murid Yesus sendiri itu ya murid-murid Yesus sendiri dimana murid-murid Yesus ini hidup sepenuhnya untuk Yesus bahkan mereka menderita secara teraniaya kenapa karena gereja sejak tahun 30 Yesus terangkat ke surga sampai dengan tahun 300 Masehi itu gereja teraniaya jadi selama masa ini gereja gak pernah mengangkat pedang untuk memberitakan kebenaran dan gereja itu adalah orang-orang percaya murid-murid Yesus dan orang-orang yang menjadi percaya karena pelayanan murid-murid Yesus ini semua mereka ini teraniaya pertanyaannya jika Yesus tidak disalib mungkinkah mereka ini mau diseret-seret pakai kuda mungkinkah mereka ini mau disula mungkinkah mereka ini digantung mungkinkah mereka ini mau disalib terbalik mungkinkah mereka ini dimasukkan dalam penjara mungkinkah mereka mau dirajam dilempari dengan batu demikian juga dengan bapak-bapak gereja kalau ini peristiwa salah tidak mungkin dan sampai sekarang masih banyak orang Kristen teraniaya karena imannya kepada Yesus bukan menganiaya sedangkan ini dengan disini kita lihat ya ini jaraknya berapa ini jaraknya ini 600 tahun jadi dua kitab ini berbicara tentang diklaim tentang sosok yang sama sosok sosok yang sama ini tetapi jaraknya rentanya 600 tahun tetapi disini isinya tidak disalib disini disalib manakah yang benar maka disini menjadi perenungan 600 tahun itu bukan waktu yang singkat 600 tahun itu berarti bayangin ya 600 tahun itu gak tahu lagi berapa generasi ini udah puluhan generasi kenapa baru disini ada konfirmasi kan gak mungkin tapi saya kasih contoh perbandingan ya contoh perbandingan saya kadang suka begini disini kita buat ibu Megawati disini kita buat Airben yang mau dibahas itu adalah Soekarno kalau ibu Megawati yang putrinya sendiri berkisah tentang Presiden Soekarno dengan Airben yang berkisah tentang Presiden Soekarno sama-sama ada kitabnya bukunya kira-kira teman-teman yang di Jumini percaya Ibu Megawati atau percaya Airben Ibu Megawati kalau kalian ada di Jumini percaya sama aku gak percaya lagi sama Ibu Megawati bicara tentang Soekarno saya katakan kalian gila ih udah gila kalian nah itu jadi apakah Quran menggantikan kitab terdahulu saya katakan gak juga iya contoh ya apa itu doktrin di dalam Quran berbeda dengan di kitab terdahulu contoh tentang dosa beda loh dosa itu ah kemarin dari hasil di Aledok apa itu Adam itu udah ditetapkan berdosa supaya diusir karena diciptakan untuk di bumi dan di surga tentang keselamatan kita selama masuk surga surganya beda mereka juga beda Allah Allah kita beda loh ya Allah di dalam kitab PL dan PB itu Allah yang memiliki roh dan firman dalam hakikatnya malaikat bagi mereka itu malaikat roh Allah Jibril bagi kita malaikat itu ada malaikat ini Kael Gabriel tugasnya adalah untuk pelan Allah disitu surga surganya beda bagaimana masuk surga dengan keadaan surga berbeda juga siapa yang datang dari surga juga berbeda itu sudah berbeda baru istilah dalam kitab Quran beda dengan dengan Quran beda makna dengan krisi nembungan dengan kita terdahulu ini contoh kurban di PL itu ada kurban berkaitan dengan pengampunan dosa pendamaian keselamatan mendekatkan diri itu artinya ibadah ibadah di dalam kitab-kitab dengan mereka beda dikatakan kan Yesus sujud sujudnya orang Yahudi beda dengan sujudnya orang Islam disitu perayaan muslim gak ada merayakan pasca loh sementara pasca ini adalah hari raya besar orang Yahudi orang Kristen juga merayakan hari raya ini hari raya besar pasca itu mereka gak ada itu kitab suci proses pewahiyon Quran beda dengan pewahiyon kitab terdahulu kenapa karena Quran itu dikte dari Allah kepada Jibril kepada Muhammad sedangkan Alkitab adalah catatan para rasul para nabi tentang Allah karya Allah penyataan diri Allah dalam sejarah manusia sangat beda sekali karya Allah dan penyataan diri Allah dalam sejarah maka Allah menyatakan diri melalui Teopani melalui suara melalui api melalui para malaikat melalui para nabi dan puncaknya melalui Yesus Kristus tapi kalau di Quran hanya melalui Allah Jibril dan Muhammad itu doang gak ada yang lain tapi walaupun begitu kalau kita membahas yang saya ada kemarin itu sampaikan Ibu Sofi itu hadith kudsi perkataan Allah langsung kepada Muhammad tapi tidak masuk di dalam Quran mengapa perkataan Allah tanpa Jibril kepada baginda Muhammad tidak dimasukkan mereka menjadi Quran seharusnya dialah yang paling mantap tapi itulah itu oke baru kisah Quran yang ada tidak bisa dijelaskan jika tidak dikaitkan dengan kitab terdahulu namun jika disandingkan akan ada perbedaan dan pertentangan saya coba mempelajari ya dari hasil-hasil diskusi kisah-kisah tokoh di dalam Alkitab PL dan PB ketika disandingkan dengan apa yang ada di Quran berbeda bertentangan bertempur ini ini harus dipahami contoh Maria Maria Saudara Harun Maria Saudara Harun di kita itu di zaman muslim kita hidup 1500 tahun kan kolok-kolok lagi kan kitab Quran sebaiknya kitab yang berdiri sendiri dan tidak dapat disebut menyempurnakan atau menggantikan kitab terdahulu udah jadi kalau saya kata-katakan Islam adalah agama baru setelah is kristen kitabnya baru Allahnya baru semuanya baru jadi tidak usah lagi dikaitkan dengan kitab kita ya sudah imani saja kan bagus karena Isa bukan Yesus ala Yesus juga bukan ala Yahweh para nabi-nabi itu bukan itu dia jadi ini tugas dari saudara-saudara muslim sampaikanlah kepada umatnya kita agama baru kitab-kitab-kitab baru ala kita ala yang baru tidak ada hubungan dengan Yahudi dan Kristen demikianlah dulu dari saya terima kasih baik disini sudah ada yang angkat tangan ya saya akan buka miutnya Pak Dhani sebentar Pak Dhani ya saya buka dulu miutnya Pak Dhani ya oke silahkan Pak Dhani buka terima kasih miutnya telah dibuka tadi berbicara tentang pencetakan perlu kita ketahui musim cetak itu ya ditemukan itu tahun 1468 di Jerman Hamburg penemunya siapa Paganino dan Alessandro Paganini kemudian Al-Quran itu dicetak di Jerman pada tahun 1694 siapa yang mencetaknya yaitu Abraham Hinkleman siapa dia itu Abraham Hinkleman Abraham Hinkleman adalah seorang kepala pastur yang mendapatkan pendidikan istimewa di Oriental Studies Wittenberg tahun 1668 pendidikan ini yang membawanya kepada kegiatan untuk mengumpulkan manuskrip-manuskrip Al-Quran itu yang dicetaknya sehingga banyak penyelewengan yang terjadi pada tahun 1694 karena yang mencetaknya adalah seorang kepala pastur kemudian ya pada tahun 1721 dicetak ulang lagi siapa yang mencetak juga sama yaitu siapa namanya entah sebenarnya dari Universitas Al-Kharoni Textus Universitus Universus itulah yang mencetaknya seorang seorang ahli telok protestan Christian Reynald Kius namanya Christian Reynald Kius mohon maaf kalau salah mengucapkan kemudian dicetak lagi oleh orang-orang Kristen di mana Stead Fattest 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 pada tahun 1787 muncul lagi percetakan itu kemudian di bawah ini di bawah naungan Ratu Rusia yang bernama siapa Sarina Kankarin 2 tahun 1796 jadi yang pencetakan itu semuanya di luar Islam kemudian barulah orang Tuki mulai mencetaknya pada tahun 1774 namun pencetakan ini digagalkan karena time out time out sebentar Pak Dhani sudah stop dulu waktunya sudah selesai Pak Dhani saya tidak akan mute kalau memang Pak Dhani mengikuti rule saya disini ya kalau tidak selagi siapa yang nanti yang mau menjawabnya kalau Pak Dhani menjawab tanpa saya izinkan saya akan mute Pak Dhani setuju yang penting adil mantap oke sekarang siapa yang mau jawab Bu Sofi atau Pak Erben silakan biarkan aja dia dulu Bu apa yang dia mau omongin aku gak tahu poinnya apa dia lagi mendongeng Bu Sofi iya jadi Pak Dhani silakan membaca data silakan silakan Pak Maliki betul Pak Dhani membaca data sejarah tentang kertas tentang ini tetapi Pak Dhani pernah baca gak Quran lembaran lembaran ayat-ayat dalam lembaran lembaran itu sudah ada di jaman Viraun berarti di jaman Viraun sudah ada lembaran kertas apalagi berbicara Al-Hadid 4.1 Allah menurunkan Quran itu bukan dalam bentuk wahyu memang ini simpang siur juga ada yang menyatakan dibukukan dikumpulkan di jaman Usman tetapi faktanya di dalam surah 4.1 disitu Allah menyatakan Quran itu kitab kedebuk dalam bentuk kitab sudah dalam jilid coba kita lihat jadi narasi Pak Dhani menceritakan sejarah itu betul sejarah itu yang Pak Dhani ceritakan itu betul tetapi fakta iman Pak Dhani berkata lain tidak sinkron dengan sejarah paham maksud saya Pak Dhani nah oke disini Fusilat ayat 1-3 H diturunkan dari Tuhan dari Allah yang muaha pemura lagi maha penyayang nah ini kitab yang dijelaskan ayat ini ayat-ayat ini berbicara lembaran yakni jadi lembaran-lembaran itu ditulis dalam bahasa Arab ini sudah kitab Pak Dhani jadi dalam bentuk musaf jadi semua beberapa nabi itu diberikan kitabnya bentuknya musaf atau lembaran-lembaran ya ini sudah ini sudah terjilid sudah bahkan di dalam hadis Pak Ustadz Malikil Musa dikasih dalam bentuk suhuf kemudian ada beberapa suhuf ada beberapa suhuf yang ditarik lagi ada sepuluh dalam narasi di Ibn Hibban gili dua semuanya itu Pak Dhani mungkin Pak Dhani belum dengar ya atau mungkin tidak membaca ketika Abu Sar bertanya kepada Muhammad Ya Rasul ada berapa kitab nah ini kita pahami konteks pertanyaannya Abu Sar bertanya ada berapa kitab yang ditanya oleh Abu Sar Muhammad menjawab ada 104 kitab tapi yang dipahami oleh kawan-kawan muslim musaf suhuf lembaran lembaran yang ditanya kitab yang dijawab lembaran kenyambungkan nah artinya suhuf atau lembaran-lembaran itu dipaksakan dipaksakan karena Muhammad menjawab sesuai apa yang ditanyakan yaitu kitab nah ini juga yang dijelaskan di dalam pusilat jadi memang simpan siur sampai saat ini jadi penjelasan Pak Dhani tentang sejarah kertas-kertas itu mental dengan pusilat tiga ini kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya berbicara ayat itu lembaran-lembaran karena lembaran itu tertulis di dalam lembaran itu dalam bahasa Arab dijelaskan ini sudah kitab kitabun oke lanjut Pak Dhani silahkan Pak Dhani untuk meresponnya saya buka lagi sebentar Pak Dhani setelah itu nanti Pak Serpen warteg setelah Pak Dhani saya berharap Pak Dhani tidak tak kia silahkan Pak Dhani ya terima kasih tadi kenapa saya ceritakan sejarah demikian ini sejarah ya saya hanya membaca itu dikarenakan ada pernyataan dari Erben bahwasannya tahun 1924 di Mesir di Cairo tentang kanonisasi aduh ada yang ngebel ntar oke itu ada disampaikan oleh saudara Erben tentang kanonisasi makanya saya runut sejarah percetakan bukan lembaran ya mohon maaf ya ini bicara percetakan jadi di dalam sejarah tersebut maka akan terungkap bagaimana percetakan pertama yang dilakukan tahun 1989 eh 1789 kemudian sampai 1796 yang di Turki itu kemudian percetakan itu kurang apa ya kurang maksimal sekali lagi kurang maksimal sesuai dengan ether apa namanya vokalnya apa oral ada perselisihan disebabkan karena cetakan-cetakan yang dilakukan di Zerman itu banyak terjadi kesalahan luar biasa inilah yang menjadi padani kayaknya urusan negara orang kita gak usah bawa padani udah jelas ini percetakan bu aku ngerti itu kan percetakan negara orang lain ya padani tadi kan udah dipatahkan sama kamalikil itu percetakan dari Al-Quran Al-Quran yang dicetaknya bu kan udah saya bacakan ketua pasturnya yang mencetak ya padani punya data gak bisa ditunjukkan ini data ini saya baca ini data bukan dibaca ada yang bisa di sharekan supaya ada bukti fakta kalau hanya ngomong-ngomong doang buat saya tidak data yang komplit padani maaf oke sekarang bukakan saya supaya bisa mengeluarkan datanya saya bukakan apa kamu bisa gak saya buka ini kan gak bisa nih baik saya kasih sebentar sebentar ya oke tampilkan datanya oke oke saya tampilkan gampang ini datanya bu ini yang saya baca percetakan Al-Quran menjadi hal yang sangat ini kemudian Al-Quran percetakan Al-Quran awal Al-Quran dengan berbahasa dari apa dari buku apa dari buku apa data Bapak siapa yang nulis sejarah bukan bukan ini Bapak ambil datanya dari bukunya siapa kalau kami kami mengambil dari buku seorang profesor Pak namanya Profesor Munim Syiri dan Profesor Gabriel Syed Renot tentang sejarah Quran Bapak ambil dari buku apa ini sejarahnya ini buku sejarah dunia bu ya tunjukin namanya nama bukunya apa nanti saya belum lihat nanti dulu kita baca dulu Pak jangan ambil dari blog atau artikel Bapak harus ambil dari buku orang yang sudah meneliti jadi ya Pak jadi kami misalnya nih kami mengatakan ini loh sejarah Quranmu bahwa Quran yang kalian pakai sekarang adalah versi hafalan Imam Hafs dari mana sejarahnya kalian bisa pakai versi Imam Hafs itu kami ambil dari buku saya tunjukkan bukunya Bapak Bapak bisa beli nih bukunya itu profesor Pak dia meneliti sejarah ini profesor sejarah jadi datanya valid contoh misalnya saya mengatakan nama asli Muhammad adalah Katem lahir 7 tahun setelah bapaknya mati itu sejarah saya bisa tunjukkan Bapak profesor siapa namanya Profesor Hisam Jait bukunya namanya The Life of Muhammad itu hasil disertasi hasil tesis hasil gelar S3 jadi dia melakukan penelitian sebagai contoh saya menyatakan Quran ini kitab puisi bukan kitab sejarah dari mana Abu Sofiatul mengklaim itu dari bukunya Muhammad Ahmad Kalafulloh itu adalah disertasi S3 nya gelar Nabil S3 nya di Universitas Al-Azhar Cairo University Bapak bisa download Bapak bisa beli bukunya itu hasil penelitian sebagai contoh misalnya Sofiatul mengklaim Islam itu tidak punya Quran jaman jaman Utsman bin Afan dari mana Sofiatul mengklaim ini dari bukunya Profesor dari bukunya Profesor yang sudah menulis namanya bukunya ini Pak saya tunjukin Bapak bukunya ya saya lupa lagi sampai namanya itu Profesor Turki dia menyeliti manuskripnya bahwa ternyata musim ini tidak punya manuskrip jaman Utsman nah gitu loh Pak dari buku jadi dari hasil penelitian ini sumber Bapak dari mana sumbernya Bapak dari mana koleksi perpustakaan nasional Republik Indonesia bukan sumber ini loh sumber yang Bapak baca ini Bapak tunjukin bukunya bukunya mana ini bersumber dari perpustakaan nasional Republik Indonesia bukan ini kan dia mengatakan oh produksi ini abu-abu-abu ini sekarang ini 6 tahun kemudian blablabla sekarang ini dimungkinkan katanya mungkin mungkin ada di dalam sumber yang Bapak baca ini siapa yang meneliti tunjukin saya koleksi perpustakaan nasional Republik Indonesia terima kasih Pak contoh ya seperti saya mengatakan Muslim itu tidak punya Quran zaman Usman bin Afan dari mana Sofiatul mengklaim ini itu dari buku hasil penelitian bukan dari artikel saya tunjukin Bapak namanya Profesor Mehmet Isanoglu dan Doktor Tayar Artikulak bukunya harganya 600 USD kalau Bapak bisa beli dalam bahasa Arab dan Inggris itu dia meneliti manuskrip bahwa Muslim tidak mempunyai manuskrip zaman Usman bin Afan itu hasil penelitian bukunya namanya Al-Musaf Al-Sharif tulisan Profesor Mehmet Isanoglu dan Doktor Tayar Artikulak jangan dari artikel gitu Pak Dhani yang saya minta apakah perpustakaan nasional Republik Indonesia itu lebih rendah daripada penelitian lain bukan masalah perpustakaan sumbernya itu tidak boleh artikel Pak sumbernya itu tadi penelitian buku contoh nih ya perpustakaan Republik Indonesia itulah sumbernya paham Bapak tunjukin sekarang mana Qur'annya tunjukin Qur'annya yang disimpan di perpustakaan nasional Indonesia tunjukin Qur'annya aduh ya sudah lah bu kalau ibu mau bicara apa-apa silahkan itulah penjelasan saya ada terima atau tidak akademisi akademisi jadi begini loh nih ya saya kasih ada contoh nih kalau ada berdialog akademisi apapun yang saya sampaikan tetap ada tolak saya katakan dari awal dari zaman bahwa saya tolak saya tanya Bapak itu sumbernya mana ini loh contoh nih loh Pak sumbernya perpustakaan Republik Indonesia mantap mantap bukan bukan begini Pak Dhani jadi tidak qualified tidak memenuhi syarat dan kami tidak menerima apa yang Pak Dhani share kepada kami itu mohon maaf ya Pak Dhani oke Pak Dhani saya minta Pak Dhani untuk off sendiri karena saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Serben warteg saya akan buka sebentar ya Pak Serben jadi begini Bu Heni sebentar saya tambahin sebelum Pak Serben contoh kemarin ketika kita berdialog Pak Putra ya itu adalah dosen S3 ngakunya ketika saya tunjukkan mengenai pernikahan Zainab dengan Muhammad itu kita enggak tunjuk dari artikel Pak yang kita baca yang kita baca adalah tafsir nah dia kasih kita link artikel blog itu loh yang menurut saya enggak matching udah enggak ya teman-teman ya ya lucu juga kawan-kawan muslim ini kalau kita membuktikan pakai data republika wah data kok republika diejek aku aku boleh saya screen enggak ini pernyataan dari apa sama Pak namanya tadi Pak yang dari Turki ini ada bukunya bisa tunjukin bukunya ini hasil penelitian bukunya yang saya kutip jadi saya enggak mengutip dari artikel nah ini bukunya nih Anda bisa beli ini Anda bisa download agak cukup mahal kalau Anda beli bukunya harganya sekitar 600 USD ada bahasa Arabik ada ini ini Pak hasil penelitian bukan ecek-ecek nih dia meneliti manuskrip manuskrip Quran tertua dari tintanya dia teliti dari hurufnya dia teliti dia tuh baca manuskripnya buku ini loh ini bukunya nih Bapak bisa beli nih judul bukunya ada Al-Musaf Al-Sharif kasih lihat bro sampulnya kasih lihat bukunya sampulnya kasih lihat bro biar Pak Dhani nambah ini dia meneliti manuskrip-manuskrip Quran disamarkan di top copy dia meneliti manuskrip manuskrip Quran tertua ini bukunya Bapak beli ini Pak buku ini supaya Anda belajar gitu loh Pak ini hasil penelitian bukan blog spot yang dibawa Pak Dhani bukan artikel jadi oke lain kali Pak Dhani udah mengerti ya itu Pak Dhani tadi bukan baca blog itu dia baca balok itu makanya saya tanya mungkin Pak Dhani katanya dari dulu begini terus ternyata Pak Dhani yang dari dulu tidak berubah-berubah ya Pak Dhani dan saya pikir Pak Dhani itu orang kementerian agama kok kapasitasnya ulama loh MUI loh ngambil dari blog jadi ini loh Pak contoh ya saya kasih ya saya kasih contohnya Pak Erben tadi ngomong 1924 saya kasih Bapak bukunya Profesor Sapa yang meneliti ya ini sejarah loh Pak silahkan Bu Heni yang lain dulu sambil saya bukakan ya saya oke sementara waktu kita minta ini Pak Serben Wartek untuk buka amitnya Pak Serben ya silahkan Pak Bapak Muslim Kristen Shalom oh Kristen oke iya saya mau tadi Pak Dhani menceritakan tentang percetakan pertama yang dimana Al-Quran itu yang dicetak pertama itu itu yang dicetak karena menurut saya begini Pak Dhani Pak Dhani dan semua apa umat seberang ya harus berterima kasih kepada ya umat Kristen karena umat Kristen sangat membantu untuk mencetak Al-Quran sangat berterima kasih satu jangan dibilang ini apa apa hoaks apa segala macam ya nah untuk kedua Pak Dhani tadi bilang karena Quran pertama dicetak orang Kristen makanya banyak penyelewengan apa segala macam nah pertanyaannya saya dimana orang Muslim waktu saat itu apakah orang Muslim itu demo berjilid-jilid karena dicetak sama umat Kristen Al-Quran pertama berjilid-jilid di di Monaskah atau dimanakah dimana saat itu dan sekarang waktu Pak Dhani bilang itu apakah nanti ada demo juga berjilid-jilid karena Pak Dhani membuka tabir membuka aib Al-Quran itu sendiri dimana dicetak pertama kali ya oleh orang Kristen ketua pastur ya apakah nanti ada demo berjilid-jilid saya kurang tahu Pak Dhani begitu ya jadi Pak Dhani kalau mau membuka aibnya sendiri ini kan aibnya Pak Dhani ya kan Quran dicetak pertama kali oleh umat kafir oleh ketua pendeta pastur mantap ya kan tapi Pak Dhani gak mikir efeknya nanti gitu loh dimana waktu percetakan itu orang muslim dan apakah berterima kasihkah orang muslim telah dibantu oleh orang kafir mantap penemu mesin cetak Johannes Gutenberg itu dia makanya jadi Pak Dhani harus kalau mau bicara aib itu harus mikir ya oke silahkan yang lain Tuhan Yesus berkati ya baik oke Bu Heni saya tunjukin ini data ya silahkan silahkan Anda bisa lihat screen saya teman-teman belum tampil tapi hampir use touchscreen oke sudah tampil sudah ya contoh nih ya Pak Dhani ya ini data ini data yang kita ambil ketika tadi Pak Erben mengatakan bahwa Quran versi hafs yang kalian pakai sekarang yang kalian gunakan itu dicetak tahun 1924 dan itu dibenarkan oleh ulama muslim saya kasih Anda perkataan munim siri ya ini seorang profesor ini bukunya Pak The Quran In Its Historical Context ini Anda bisa download bukunya kalau Anda tidak mampu beli ini tulisan Profesor Gabriel Said Reynolds yang bisa dipertanggungjawabkan jadi ketika kita mengutip dari sini klaim saya itu bisa saya bertanggungjawabkan karena ini hasil penelitian ya ini hasil profesor lihat nih di halaman 3 ini bukan artikel Pak ini buku yang ditulis saya perbesar ya bahwa Quran yang Anda pakai itu adalah versi Egypt versi Mesir yang pertama kali dicetak atau dipublikasikan 10 Juli tahun 1924 di Cairo ya atas usul siapa atas usul Muhammad bin Ali Al-Husayni Al-Haddad dia memilih dari 30 kira-kira versi bacaan Quran yang berbeda-beda pada waktu itu di Mesir di Cairo dia memilih satu yaitu versi Hafs An-Asin versi Hafs dari Asin kemudian dilakukan editing edition tahun 1924 dan 1936 ini di edit ada perubahan ini yang disebut dengan edisi Raja Farouk Raja Farouk tahun 1936 1952 kemudian karena ini begitu suksesnya pada waktu itu di standarkan di Mesir tahun 1985 kita lihat tahun 1985 jadi pada waktu itu ada sudah bacaan berbeda-beda ini dia menceritakan mengenai Ibn Mujahid yang mengkanonisasi Quran ada tujuh bacaan Quran kiraat Quran pada waktu itu Ibn Mujahid terus Al-Jasari menambahkan lagi tiga jadi total ada sepuluh bacaan kemudian ditandatkan jadi satu yaitu versi Hafs dari Asim ini yang Anda pakai sekarang tahun 1985 ini Anda lihat lihat ya Anda lihat ya atas perintah tadi Raja Farouk atas perintah Raja Fu'ad Arab Saudi versi Hafs dari Asim ini ya Quran yang Anda pakai sekarang 95% orang Muslim pakai bacaannya versi Hafs dari Asim itu disebarkan dicetak secara besar-besaran dan distandarkan di seluruh dunia termasuk Indonesia 5% lainnya tidak pakai ini Pak 5% lainnya ada yang pakai versinya Al-Susi Al-Duri Quran versi versi Wafs versi macam-macam ini baru data Pak ini bisa kita pertanggung jawabkan ya saya kasih Anda saya kasih Anda tapi tidak tahu ya apakah Bu Heni ada waktu coba kita kita lihat ini ya ini adalah perkataannya Munim Sini mari kita diskusikan tentang tentang apa namanya sejarah teks Al-Quran lagi-lagi ya kita cenderung menganggap sejarah teks Al-Quran itu sebagai sesuatu yang unik sesuatu yang yang apa namanya berbeda dibandingkan kitab suci agama-agama lain karena semua kitab suci agama lain itu apa formasi dan kanonisasinya menjadi seperti yang kita lihat sekarang itu terjadi dalam waktu yang panjang ya kitab Taurah yang 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 kita sebut sebagai The Hebrew Bible kitab Ibrani itu membutuhkan ribuan tahun dari sejak apa namanya Nabi Musa kitab New Testament atau apa namanya keseluruhan apa namanya The Bible Alkitab jadi pada tahun 200 sekian Alexandria itu masih atau orang pertama yang mengusulkan data-daftar isinya apa namanya yang kita sebut sebagai Alkitab sekarang artinya proses kanonisasi Alkitab itu membutuhkan lebih dari 200 tahun demikian juga kitab agama lain Vedas menjadi kitab seperti yang kita lihat sekarang itu baru terjadi abad ke-18 ketika Vedas ya kitabnya orang Hindu itu dikumpulkan oleh Max Muller seorang yang dikenal sebagai the father of religious studies itu menarik sekali justru yang mengumpulkan kitabnya orang Hindu itu orang barat itu penjajah yang sekarang kita kenal sebagai kitabnya orang Hindu jadi semua kitab suci proses kanonisasinya menjadi kanon kitab standar itu terjadi membutuhkan ribuan ratusan dan ribuan tahun nah apakah Al-Quran itu suatu pengecualian seberapa yakin kita bahwa Al-Quran tekstnya sudah fix seperti yang kita lihat sekarang itu pada periode Abu Bakar dan Usman bin Afan kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Usman bin Afan itu keyakinan kita kalau anda lihat Al-Quran yang ada di depan kita ini kita yakini ini adalah kitab yang sama yang apa namanya diproduksi pada periode Usman bin Afan jangan salah kitab yang ada Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Cairo belakangan sekali jadi kitab Quran standar yang ada dimana termasuk yang depan kita sekarang itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh menteri dalam negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924 dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar karena waktu itu seperti halnya sekarang Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara nah para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri ada yang membawa dari Yemen ada yang membawa dari Turki dari Jakarta dari Indonesia dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan ya terutama di Yemen di Maroko mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita itu harus kita tahu dan kita juga tahu bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan jadi ketika Al-Quran versi tertentu dari yang diterbitkan oleh satu negara berbeda bukan salah karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia itu bacaan Asim nah di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda nah ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membigongkan ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Quran-nya dengan versi yang berbeda-beda maka kemudian dibentuklah satu komisi komite untuk menyatukan versi Al-Quran setelah mengalami berbagai perdebatan karena banyak yang tidak setuju termasuk juga untuk mencetak Al-Quran karena khawatir bahannya najis apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak tetapi walaupun ada banyak penolakan komite yang dibuat oleh yang dibentuk oleh kementerian dalam negeri di Mesir berhasil menerbikan pertama kali tahun 1924 karena sokongan real Saudi Al-Abiah yang luar biasa maka kemudian dengan sponsor uang Saudi Al-Quran yang diterbikan tahun 1924 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924 nah oke sudah tapi kan bukankah di depannya ditulis Rosam Usmani setiap Al-Quran biasanya dipakai Rosam Usmani artinya ini naskah berasal dari Usman itu kan yang kita yakini oke baik tapi apakah benar apa namanya Al-Quran yang kita memang ini sensitif saya sebenarnya takut ngomong Al-Quran itu iya apa namanya atau kita skip Al-Quran karena ini kitab suci yang paling sensitif kita omongin nanti saya dibilang ini kok mengkritik Al-Quran saya tidak mengkritik Al-Quran ini harus anda pahami yang saya persoalkan itu adalah sejarahnya sejarah teks pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran ini terbentuk jadi jangan salah nanti ada yang ngutip ini katanya orang lahir di barat apa namanya ngajar di barat mengkritik Al-Quran tidak benar saya tidak mengkritik Al-Quran yang saya persoalkan adalah pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran sampai kepada kita sekarang itu yang menjadi concern saya jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual dengan merujuk kepada sumber-sumber kita sendiri kita sebenarnya juga dihadapkan kepada apa namanya gambaran tentang kanonisasi teks Al-Quran yang tidak sesederhana yang kita bayangkan kalau Anda baca kitab Ibnu apa namanya Ibnu Abi Dawud Al-Sijistan ini nanti saya akan tunjukkan kitab Al-Masuhif tulisan Imam Ibn Abi Dawud Al-Sijistan anaknya Imam Abi Dawud yang menulis kitab hadis ini baru sumber sejarah teman-teman begini caranya kita orang akademisi berapologi bukan artikel bukan blog tapi dari sumber sejarah sumber kitab ada bukunya yang berjudul kitab-ul-Masuhif bahkan judulnya saja menarik kitab-ul-Masuhif artinya Masuhif itu jama' dari mushab artinya lebih dari satu mushab ada banyak mushab Al-Sijistan ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah namanya Abdul Malik bin Marwan jadi Abdul Malik bin Marwan khalifah kelima dari Bani Umayyah bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjad bin Yusuf mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran coba bayangkan proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan dan diantara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini mereka berjumlah enam orang itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca apa yang perlu dimasukkan apa yang tidak dimasukkan iya memang ini kitab suci kita masa iya Quran di edit terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira mengedit Al-Quran itu kan berat sekali saya paham anda pasti susah menerima ini paham tetapi gini ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan apa yang dihilangkan apa yang salah apa yang benar mereka dulu terbiasa berdebat tentang ini kita yang hidup di abad 21 itu lebih bicik pikiran kita kita lebih tertutup maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik oke sampai situ dulu saya akan tunjukkan bahkan di dalam kitab Al-Masuhif Ibn Abi Dawud berapa perubahan yang tidak sama dengan Quran yang Anda miliki sekarang dan saya akan menunjukkan ada 11 ayat di dalam Quran yang diubah oleh Al-Hajjah bin Yusuf yang dicatat di dalam kitab Al-Masuhif Ibn Abi Dawud dan tadi ya saya belum tunjukkan teman-teman bahwa di tahun 1924 ketika diedit oleh komite oleh Muhammad bin Al-Husayni Al-Hadad dan dia memilih Quran versi Hafs kalian tahu versi-versi lainnya itu ditenggelakan di sungai Nil itu yang saya mau Anda catat baik-baik orang Kristen Anda harus tahu ini Anda harus cerdas silahkan dilanjutkan saya akan tunjukkan dari kitab Anda sendiri oke baik ini bagus sekali ya apa namanya data yang diberikan Ibu Sofi sangat-sangat-sangat bagus sekali saya juga sangat senang sekali menyimaknya baik tadi kayaknya Miss Hadash mau bertanya apakah masih mau bertanya angkat tangan kalau memang mau saya bisa buka oke nggak ada ya baik yang udah saya kasih co-host mau menambahkan sesuatu silahkan buka ada yang mau menambahkan oke Pak Dhani saya mau buka mutenya sebentar Pak Dhani sabar Pak Dhani oke Pak Dhani saya udah buka silahkan Pak Dhani halo halo bisa halo bisa di loh kenapa di mute lagi Pak Dhani halo bisa didengar iya bisa didengar oke terima kasih tadi kita berbicara pencetakan bukan penulisan itu yang pertama maka berbeda antara pencetakan dengan penulisan itu beda kalau sudah mengatakan dengan pencetakan itu pasti menggunakan mesin cetak supaya diperbanyak Al-Quran tersebut kalau dengan tulisan itu tidak bisa sebanyak yang kita harapkan itu yang pertama yang kedua berbicara tentang Marwan tadi dengan Ibn Hijaz tadi yang disampaikan oleh Ibu Sufiatul yang disampaikan juga oleh Narasumber yang di Youtube tadi edit itu artinya menulis ulang itu yang bahasanya yang tepat menulis ulang kembali apa yang dituliskan oleh para pendahulunya oke sekarang gini Pak saya terima dengan pernyataan Pak Dhani Pak Dhani punya data yang menyatakan bahwa itu diedit ulang boleh minta datanya ada nanti kita cari dulu jangan dicari dulu iya saya udah nyampe ada itu namanya ditulis ulang oleh Hijaz Ibn Hijaz itu menulis ulang karena dia sebagai gubernur disana sebagai pemimpin itu harus anda pahami sejarah itu karena untuk menetapkan Al-Quran itu untuk ditulis ulang itu adalah pemimpin-pemimpin wilayah bukan orang sembarangan supaya menyatukan rakyatnya nah inilah yang saya kisahkan tadi tentang pencetakan pertama sampai ke pencetakan tahun 1924 diawali tahun 1923 dan diterbitkan tahun 1924 kemudian Saudi Arabia mempanen apa mempatinkannya pada tahun 1970 itulah dicetak secara besar-besaran oleh Saudi Arabia disebarkan seluruh dunia itu tahun 1970 dicetak pertama kali di Saudi Arabia 1985 disebarkan di seluruh dunia namanya edisi Raja Fuad atau edisi Royal Cairo saya tunjukin ada datanya oke sudah Bu Heni saya bisa tunjukkan data saya silahkan saya tunjukkan data saya dulu lihat ini tadi yang dikatakan Munim Siri di standarisasi tahun 1924 di Al-Azhar University Cairo dipublish atau dicetak pertama kali 10 Juli 1924 diedarkan direvisi atau diedit itu tahun 1936 dari kesalahan cetak kemudian disebarkan tahun 1985 kita lihat ini in response jadi karena tadi ada banyak orang membawa Quran dari berbagai macam negara ke Cairo, Mesir in response the government destroyed a large number of such tax by seeking in the Nile river and issued its own tax jadi tadi karena banyak sekali yang membawa Quran di Al-Azhar Cairo University maka yang tadi namanya ini ya Anda bisa catat ini namanya Muhammad bin Ali Al-Husayni Al-Haddad adalah dia memimpin sebuah komite yang ditunjuk oleh pemerintah Mesir pada waktu itu Muhammad bin Ali Al-Husayni Al-Haddad dia menetapkan satu versi yaitu versi Hafs dari Ashim di standar versi Imam Hafs hafalan Imam Hafs dari Ashim bacaan Ashim kemudian bacaan versi lainnya ada sekitar 30 bacaan lainnya itu ditenggelamkan di sungai Nil ini adalah semangat daripada kalifah Uthman yang juga membakar Quran Ibn Masud pada waktu itu saya akan tunjukkan kepada Anda sejarahnya Quran dan dia menetapkan satu standar versinya versi Uthman yang ditulis oleh Sa'id bin Tabid kepala dari Sa'id bin Tabid pada waktu itu kemudian di zaman Al-Hajjad bin Yusuf saya bisa tunjukkan sama Anda sejarahnya dan saya bisa tunjukkan ada 11 ayat yang dirubah oleh Al-Hajjad bin Yusuf Al-Hajjad bin Yusuf bahkan membakar teks-teks lainnya yang tidak sesuai dengan versi lainnya dan ditetapkan satu teks yaitu versi Al-Hajjad bin Yusuf itulah sebabnya kalau Anda baca Quran yang tertua sekarang manuskripnya itu pada zaman Umayyah kita tidak menemukan Quran pada zaman Uthman apalagi zaman Muhammad sudah tidak ada manuskrip tertuanya adalah pada zaman Khalifah Umayyah itu manuskrip tertua hurufnya bahkan yang di Birmingham itu adalah huruf Hijasi ya huruf Hijasi kira-kira tahun tujuh ratusan sekian persis seperti pada zaman Gubernur Al-Hajjad bin Yusuf ya ini saya tunjukkan dari bukunya Profesor Gabriel S.A.T. yang merupakan kolega daripada Profesor Wim Shiri yang tadi kita lihat ya ini sejarah saya tunjukkan sama Anda kitab Ibn Dawud jadi saya tunjukkan sama Anda ini kitabnya saya tutup dulu ya sorry sorry enggak enggak saya tunjukkan sama Anda kitab Ibn Abi Dawud ini terjaman terjaman bahasa Inggrisnya ini saya tunjukkan sama Anda ini adalah kitab yang tadi dikatakan oleh Profesor Munim Shiri Anda bisa lihat di layar ini terjaman bahasa Inggrisnya ini adalah terjemahan oleh Arthur Jeffrey dari kitab Anda bisa lihat The Kitab Al-Masohif oleh Ibn Abi Dawud jadi ini anaknya Imam Abi Dawud yang nulis hadis hadis Abi Dawud judulnya adalah The Materials for the History of the Text of the Quran the Old Codices kalau Anda lihat di dalam kitab Al-Masohif ini ada kodex-kodex primer jadi ada yang namanya Musaf primer disini ada 13 Musaf primer ini Anda lihat ini tulisannya Primary Codex atau kodex primer yaitu Musaf Ibn Mas'ud penghafal Quran Musafnya Ubay bin Kab ini jumlah surah dan bahkan bunyi ayatnya tidak sama dengan kitab versi Imam Hafs yang Muslim pegang sekarang susunannya tidak sama saya bisa tunjukkan Anda kemudian ada Musaf Ali yang kita sebut juga ini Ali bin Abi Talib yang kita sebut juga dengan Musaf Fatima dimana Musaf Fatima ini yang tadinya dipegang oleh kaum syiah dan sekarang juga mereka tidak punya karena dibakar habis kemudian ada Musafnya Ibn Abbas ada Musafnya Abu Musa ada Musaf Hafsa dimana Musaf Hafsa ini tadinya yang merupakan kodex primer atau Musaf primer yang disalin oleh Syed bin Tabit yang diedit oleh Syed bin Tabit tapi kemudian dibakar ya dibakar nanti saya tunjukkan sama Anda siapa yang membakar Musaf Hafsa ini kemudian ada Musafnya Anas bin Malik ada Musafnya Umar ada Musafnya Syed bin Tabit ini yang mereka pakai yang mereka pakai sekarang ya yang mereka klaim ada 114 surah kemudian ada Musafnya Ibn Azubair ada Musafnya Ibn Amir ada Musaf Aisyah yang dimakan kambing ada Musafnya Salim salah satu penghafal Quran bahkan Umus Salama salah satu penghafal Quran juga dan Ubaid bin Umar kemudian ada secondary kodex ini adalah Musaf sekunder ada Musafnya Al-Aswat Al-Kamah Hitan Zaid bin Jubair Anda lihat disini ya kemudian ada Musafnya Talba ada Musafnya Ikrimah Musafnya Mujahid Atta bin Abirabah ada Musaf Ar-Rabi bin Kutaym dan sebagainya ini Anda bisa lihat disini saya tunjukkan sama Anda perbedaan antara Musaf-Musaf tersebut ya ini tadi ya teman-teman ya ini yang disebut 13 Musaf ini Musaf Primer ada Salim Umar Ubay Ibn Masud Ali Abu Musa Hafsa Said bin Tabid dan sebagainya Aisyah juga pegang Musaf Primer ini adalah Musaf sekunder yang disalin dari Musaf Primer ini nah sekarang kita lihat bedanya apa yang ditulis oleh Ibn Abi Dawud disini teman-teman ini Anda lihat perbedaan antara surahnya ini lihat nih surah 1 dia nulis begini nih ya ini menurut Musafnya siapa dia tulis disini perbedaan-perbedaannya ya dia tulis disini bedanya begitu juga yang dibaca oleh Said bin Ali dan Ibn Azubair ya tapi bacaan Musaf lainnya berbeda yang paling menonjol saya lihatkan sama Anda ini perbedaan ya ini yang dibaca oleh Hafsa ini ada yang dibaca begini ada yang dibaca begini ini perbedaan ya perbedaan antara bacaannya ya Anda bisa lihat ini yang paling menonjol saya lihatkan sama Anda surah Quran ya ini Anda bisa lihat nih ya perbedaannya ini banyak sekali ya ini surah ketiga aja ini perbedaannya udah sekian banyak ini ini dia kasih catatan disini oh ini dibaca oleh Ikrimah begini dibaca oleh Taha begini dibaca oleh Ubay begini dibaca oleh Al-Jari begini jadi perbedaan-perbedaan ini dan perbedaan ini cukup mencolok perbedaan-perbedaannya cukup mencolok ini Anda lihat ratus ribuan ya perbedaannya ya teman-teman ya ini ada catatannya dia tuh ini bacaannya beda-beda teman-teman ya lihat ini jadi klaim ini ada yang dihilangkan ini lihat nih ada yang omission coba saya kasih yang ada yang dihilangkan ya ada dari bacaan-bacaannya itu yang hilang sebagai contoh nah ini ini surah tiga ini ada yang dikatakan omitted in his codex jadi ada di beberapa musaf ini hilang gak ada ya ada beberapa yang diragukan apakah ini ada di dalam musaf mereka apa enggak ya jumlah surahnya juga gak sama ya ini saya kasih Anda contoh saya kok gak kasih gede ya nah ini ada yang ditambahin ini nih with addition ini ada-ada-ada jadi tidak sama titik komanya huruf-hurufnya ada yang dihilangkan ada yang ditambahin ya jadi bohong Quran itu sama tidak berubah sejak zaman Muhammad ya ini lihat nih ya ini yang nulis siapa teman-teman yang nulis orang muslim ya yang nulis orang muslim ini saya kasih contoh sebentar-sebentar bu sambil saya nyari sebentar sambil saya nyari silahkan dibahas dulu kelihatannya Pak Dhani mau angkat tangan lagi ada apa Pak Dhani ada bawa data enggak Pak Dhani capek-capek deh Pak Dhani bawa data yang solid Pak Dhani oke udah dibuka Pak Dhani oke saya sebentar terakhir aja saya klik saya tegaskan ya umat islam umat islam dilarang mengambil sumber dari tulisan orang-orang Oh Ibn Abi Dawud itu orang kafir oke sekarang saya tegaskan sama Bapak terima kasih semuanya salam saya mau salat ya salam Bapak sebutkan bahwa Sunan Ibn Abi Dawud itu adalah orang kafir Bapak ngomong dulu Ibn Abi Dawud jangan pergi dulu udah kabur dia udah kalah udah kabur ya enggak apa-apa teman-teman yang di live sana Pak udah kenal siapa Pak Dhani ya ngerocos aja kerjaannya tapi tidak bisa membawa fakta data yang komplit yang solid gitu ya ya udah tidak apa-apa tapi kita mengedukasikan orang luar sana Bu Sofi terus semangat ayo teman-teman lain ada sembari menunggu Bu Sofi ada yang mau berbicara iya ini ini aku sekilas mau nunjukin bukunya siapa Profesor tayar artikulat nah ini kayak gini bukunya kayak gini mantep bagus bukunya ini ini dari apa di Turing namanya Isam ini di sisut ya kayak suka gitu nah ini beliau buku desertasinya itu dikumpulkan di universitas ini dan ini buku judulnya itu namanya ini The Quran Manuscript As This To Kalib nih yang warna biru itu yang warna biru itu judul judulnya dan ditulis oleh ini ini ada dua edisi jadi edisi pertama dan edisi kedua itu ini dan yang pertama itu dalam bahasa Turki terus abis itu edisi kedua itu bahasa Inggris gitu aja sih oke thank you Dev sekali lagi buat Pak Dhani yang di luar sana kalau mendengar Pak Dhani ya lain kali jangan bawa jangan jual jamu Arab ke sini Pak Dhani gak laku oke baik Cadeso saya bukain ini mute kamu silahkan sebelum dia berbicara tolong kopinya dihabiskan dulu masih penuh itu iya nih Cadeso iya iya enggak cuma mau nanya aja itu dengan perubahnya bacaan itu beda-beda berarti artinya berubah gak itu yang jelas suaranya kurang kedengeran Cadeso dengan perubahnya atau beda-bedanya bacaan itu apakah artinya juga berbeda yes bahkan yang sekarang ini 30% saya kasih Anda contoh ini Quran saya Anda bisa lihat layar saya kelihatan Bu Sofi ini surah 3 ayat 19 dikatakan di Quran yang sekarang agama yang diridui di sisi Allah adalah Islam tetapi di dalam beberapa musaf agama yang diridui di sisi Allah katanya adalah agama Hanif ini adalah salah satu contoh yang merubah arti gak kira-kira teman-teman ada yang dihapus ada yang ditambah ini ini berubah arti Rada dari Hanif jadi berubah arti dong ini lihat ini ada yang di omitid in his codex ini ada kalau ada bisa bahasa Arab ini mungkin nanti satu saat kita bisa bahas khusus tapi dengan orang Arab yang bahasa Arab jadi kita akan bahas khusus mengenai Almas Sohif Ibn Abidawud ini data bukan artikel ini yang menulis orang Muslim Ibn Abidawud anaknya Imam Abidawud yang menulis hadis ini dia mendokumentasikan perbedaan perbedaan antara Musaf betul gak teman-teman ini loh ribuan ini loh ini aja belum selesai baru sampai surah 3 kalau Anda baca perbedaannya banyak ribuan ini ini dokumentasi ini Sohif ini data yang Sohif ini enak aja yang nulis kafir buat apa gue nulis emangnya gue bisa nulis tulisan cacing begini Sofiatul bisa bikin tulisan cacing ini data ini ini Almas Sohif Ibn Abidawud mungkin nanti kalau kita bahas lebih enak sama orang yang pasti berbahasa Arab jadi tahu perbedaan yaudah sini aku terjemahkan Bu Sofi aku bisa bahasa Arab belajar dari mana berguru kau nah gitu kira-kira adirian pasti tahu artinya itu baik balik apa mau aku sampaikan banyak nah kayak begini ini 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 sudah dirangkum ya ini kayak Quran ini Musab Habs berbeda dengan Musab Kalun nah ini berbeda ini sudah dirangkum ini Musab Habs berbeda dengan Musab Ibnu Amir nah Musab Isyam ini berbeda nanti kita kirim ini Habs juga berbeda dengan Wars ini Wars dengan Habs berbeda yang ini ya seandainya Allah tidak mengusir itu di Bro kita buktikan dong berbeda itu ada Ibu Linsi mau bacain bedanya dimana oh iya boleh silahkan Ibu Linsi kan udah lulus dari pelajaran saya masyarakat oke silahkan Bu Linsi pada gini ngomong kita enggak pakai buku kafir lalu persin cetaknya yang namanya orang kafir yang di sebelah kanan ya aduh ini sih besarin besarin dong besarin bro iya oke atau saya kirim pdf-nya ke bro airband yang share ya oke kirim ya ya entar saya bisa tunjukin sebentar kalau bahas perbedaan kayak gini aku teringat Cito sebentar sebentar Pak Airband adereon bisa ke break room sebentar adereon oke ada akilah di sana oke silahkan lanjut lagi nunggu siapa ini mau bacain itu tadi bu baca bahasa katanya tunggu Pak Airband ini apa namanya dikirimkan pdf-nya malikir aku tak share karena aku pakai laptop jadi enak share-nya wih sangpung gugat silahkan ngomong dulu bro udah resen dia nih itu sudah dikirim bro sudah dikirim oh iya oke oke salam 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 bu Linsy bacain satu dong bacain satu dong ini bu Linsy bacain ini bu Henni tadi suruh saya ke break room kenapa bu bukan kamu si adereon oh tadi yang atas ya oke yang tiga ini surat 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 3 ayat 19 ini loh agama yang diridui Allah itu Islam tapi yang di mana 19 17 Hanif ini apa bu bacaannya bu dari sini ke sini ini apa bacaannya oke Alhani Alhani Fiatu Al-Islam Al-Islam nah bener kan di Musaf sekarang kan surat 3 ayat 19 kan agama yang diridui di Calo Islam kan tapi sebenarnya di beberapa Musaf seperti Ubay itu Hanif agama yang diridui di sisi Allah ini kan udah beda nih oh iya berarti itu Al-Hanifiyatu itu agama Islam ya Al-Islamu Al-Hanifiyatu Al-Islamu berarti agama yang salam yang yang diberkahi yang salam itu yang ya Hanifah Hanifiyatu ya tapi di Musaf lainnya agamanya Hanif bukan Islam ini lihat perbedaannya memberikan perbedaan makna gak agama Islam dan Hanif ini beda makna gak ini kalau dimaknai teman-teman iya beda 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 ya karena mereka kan mengomong sekarang apa agama pasti Islam yang paling benar ternyata di Musaf lain agama Hanif nah kita kan agama yang lurus kita kan sekte jalan lurus orang Kristen tuh lihatnya perbedaannya udah banyak banget loh ini ini saya tunjukkan juga ada yang dihapus ada yang ditambahin tuh ayat-ayatnya gak salah oh ada yang bilang kalau agama Hanif itu agama Islam agama Muslim yang dianut oleh Abraham oke itulah itu ini yang tadi beragama Islam ya udah kelihatan Bu yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan dua-duanya lah Bu ditunjukkan bedanya itu oke yang sebelah kanan ya itu itu gak jelas itu sahum sahum yat limuna wa'idhukulna Nah ini yang di garis bawahi dikatakan. Yang sebelah kiri, yang di garis bawahi ini. Yang di sebelah kanan, yang di sebelah kanan, yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri, itu yang di garis bawahi. Oke, jadi beda artinya kami akan mengampuni dengan dia akan diampuni. Satu kata kerja aktif, satu kata kerja fasif. Dan ada kata, kami itu orang pertama jamak, dia orang pertama tunggal. Eh, di dua tunggal. Bidak. Kami akan mengampuni itu kaminya siapa tuh? Ya, kita lihat ya. Kami itu Allah. Baru akan ya, belum pasti ya. Dari sini aja harus dipertanyakan dong. Itu contoh-contoh, ini ada lagi nih. Dari sini aja harus dipertanyakan, kami. Katanya Allah itu ahad. Apa sih, satu. Ahad. Tapi kok ini kami? Kami itu kan ehad. Jamak, jamak. Ya itu dia. Yang anehnya mereka mengatakan bacaan Quran itu satu. Bahkan orang yang membaca selain bacaan yang sudah standarisasi itu dipenjara loh, disiksa. Wah, jadi bagaimana ini kenyataan ini? Oke, selamat datang di Kebenaran. Ada lagi yang mau bicara? Ya, aku agak heran ya sama Pak Dhani. Kalau saran saya yuk, Murtah. Salah toko. Bahkan toko seperti tayar artikulat, itu kan salah satu toko yang pernah diberi akses ya. Akses untuk meneliti manuskrip Quran sendiri itu. Dia itu meneliti, memang menelitinya itu secara detail gitu. Jadi, dia itu menelitinya itu langsung dari arus utamanya. Gak dari arus, apa, odong-odong gitu. Jadi, itu langsung ke intinya. Nah, karena kan banyak kejanggalan kan, kejanggalan yang dideliti oleh artikulat, profesor artikulat itu mengatakan bahwa di sini ada tulisan tinta merah gitu. Tinta merah dan itu pun ada garisan-garisan gitu. Dan itu pun kalau diteliti secara keseluruhan, itu juga menyatakan bahwa tidak ada, ya gak mungkin lah gitu. Ya, bukan versi Utsman. Di situ kok ada tinta detail merah? Itu sebenarnya miss-nya di situ. Itu yang aku pernah baca dari artikel destil stasi-nya artikulat itu, menyatakan di sini kok ada tinta merah gitu. Padahal, jauh sebelum abad mula-mula itu kan, dari khususnya mereka itu kan, tidak ada, tinta merah itu gak ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah Daniel ya, Daniel siapa itu yang menulis buku yang manuskrip juga itu menyatakan, itu kok ada yang menghapus, ada hapusan-hapusan itu. Dan itu pun ada kejagalan menulis, salah menulis itu. Jadi, ini banyak yang aneh. Itu sih, kalau aku lihat dari buku dari Daniel siapa itu. Ini, lihat nih teman-teman. Di layar aku kelihatan gak? Ini, lihat nih. Jadi, bacaan itu sudah terjadi ya, pada zaman Muhammad aja udah ada tujuh bacaan. Karena apa? Para sahabatnya itu berantem. Nanti saya bisa tunjukin ada kiraatuh sahabat. Dan ternyata, pada zaman Ibn Mujahid, itu kan ditetapkan nih, ada 50 bacaan pada waktu itu beda-beda. Dia menetapkan tujuh bacaan kanonik, bacaan standar, dan melarang semua kiraat lainnya digunakan. Yang menggunakan bacaan lain, yang membaca selain bacanya, ditetapkan itu di penjara loh teman-teman, di siksa. Nah ini sekarang kita lihat nih, kemudian setelah Ibn Mujahid, Ahmad Ibn Musa Ibn Mujahid, tahun 936, dia menetapkan tujuh bacaan, bacaan itu ditambahkan lagi tiga oleh Al-Jazari, kira-kira tahun 1400an. Ditambahkan tiga bacaan standar lainnya, tahun 14an. Ini sepuluh bacaan standar, sepuluh kiraat. Bayangin, nah ini yang mereka pakai sekarang ini, teman-teman ini versi Hafsti dari Asim, Anda lihat ini. Jadi ada banyak-banyak bacaan nih, ada Kalun, Al-Basi, Al-Duri, Hisham, Shubha, Kalaf, ini versi Wars, pokoknya bacaan itu banyak sekali teman-teman, jadi, Quran itu tidak satu. Ini yang tadi ditanyakan Pak Erben nih, misalnya Muhammad nih mati kan tahun 632, kesepakatannya, ya kan? Ini yang diketahui secara umum. Kemudian Uthman itu mengkompilasi Quran, ini versi Uthman nih, versi Hafsti 652. Kemudian baru nih, Ibn Hisham, Ibn Hisham ini menulis sirah-sirah-sirah Nabawi ya, biografi Muhammad tahun 830-an nih Pak Erben. Terpautnya berapa tahun nih? 200 tahun lebih ya? Iya, iya. 190 tahun bahkan dari Muhammad mati. Artinya bukan dari saksi mata. Kemudian dari Al-Bukhari, itu penulis hadis, tahun 870, Atabari tafsir yang mereka akui, walaupun ada tafsir Mukatil bin Suleman tadi, tapi Atabari ini yang disebut Bapak Tafsir, jadi yang lebih komprehensif dan lebih lengkap, menulis tafsir dan tarik. Itu kira-kira hampir 300 tahun Pak Erben. Nih, kita lihat ya. Nah, terus ini nih kodifikasi yang mereka lakukan nih. Ya, pada tahun 194 itu mereka membentuk komite. Ya, tadi loh Al-Hadad Al-Husayni. Kemudian yang lainnya itu ditenggelamkan di Sungai Nil, bacaan-bacaan versi lainnya. Ya, kemudian saya perlihatkan sama Anda, ya, Muhammad bin Ali Al-Husayni Al-Hadad, itu memilih satu bacaan versi Imam Hafs. Ya, kemudian disebarkan di seluruh dunia, itu tahun 1985 oleh Raja Fuad bin Abdul Aziz, makanya Quran yang mereka pakai sekarang adalah Quran versi Imam Hafs. Ini kita lihat nih teman-teman nih, ya saya perlihatkan sama Anda. Ini 95 persen muslim di dunia pakai bacaan versi Imam Hafs, termasuk yang di, apa, di Indonesia. Ya, kemudian bacaan lainnya tadi yang ditunjukkan sama Ustaz Malikil tadi tuh, ada Wars, ada Kalun, ada Alduri, ada Ibn Amir. Ini kira-kira dipakai di banyak negara. Jadi, nggak sama Quran di seluruh dunia itu satu, tidak berubah titik komanya. Saya bahkan bisa tunjukkan di zaman Muhammad aja sudah terjadi pertengkaran-pertengkaran ya. Nah, ini sekarang kita lihat, mana ya, apa. Nah, ini siapa sih? Nah, ini ini teman-teman. Kalau Anda lihat Quran yang sekarang, itu tidak berdasarkan manuskrip. Makanya kalau kita tanya mana Quran asli mereka nggak punya. Quran versi Usman. Ini adalah halaman A dari Quran versi Imam Hafs. Jadi, Quran yang mereka pakai sekarang ini, itu ada rantai periwayatnya, teman-teman, dari hafalan. Murni diklaim dari hafalan, tidak ada musafnya. Dikatakan, ya, rantai ini diambil dari Usmani Musaf yang dicetak oleh kerajaan Arab Saudi untuk menjelaskan lebih lanjut, Al-Quran itu seperti hadis. Jadi, Al-Quran itu seperti hadis ya, teman-teman ya. Ada rantai perawinya. Mereka nggak punya manuskrip. Mereka nggak punya Quran asli Muhammad. Mereka nggak punya bahkan Quran Said Minta Pin, nggak ada. Dan mereka tidak berdasarkan Quran versi Birmingham. Jadi, ini adalah bacaannya nih, ini halaman A. Dikatakan begini. Rantai periwayatnya adalah Hafs bin Sulaiman bin Al-Mugiroh al-Asadi al-Kufi dari pembacaan Ashim bin Abi an-Najad al-Kufi At-Tabi'i dari pembacaan Abi Abdirahman Abdillah bin Habib As-Sulami. Ini guru-gurunya gitu ya. Pada otoritas Usman bin Afan dan Ali bin Abi Talib dan Said bin Tabib dan Ubay bin Kab di atas Nabi SAW yang mendengarnya dari Jibril, yang mendengarnya dari Allah Azzawajalla. Jadi, nggak ada manuskrip aslinya. Musaf tadi loh yang di dalam Quran tadi, Surah Fusilat tadi, Ustadz Malik mengklaim katanya, Quran ini diturunkan kitab ya, Ustadz Malik. Ustadz Malik. Ya, betul-betul. Musaf diturunkan dalam bentuk lembaran. Itu lembarannya nggak ada, teman-teman. Hilang. Ada yang dimakan kambing. Ini bahkan lihat ini. Ya. Jalaluddin Asyuti mengatakan, Umar bin Abi Qatab itu mengatakan di Sakifah bahwa Quran itu tadinya memiliki 1.027.000 huruf. Ini ada di dalam 388. Tetapi Quran yang sekarang ada berapa, teman-teman? 323.000 huruf. Jadi, kira-kira tinggal 30 persennya, 90, sorry, 70 persennya lebih itu hilang. Ini adalah Imam Asyuti yang menulis tafsir al-jalal lain. Al-jalal lain itu artinya kesih kembar. Ada dua jalal lain yang menulis tafsir al-jalal lain ini. Ada dua orang. Ini hadis yang terkuat dan paling otentik. Bahkan di dalam Syiah pun juga berkata demikian, bahwa Quran yang dibuat Jibril itu tadinya memiliki 17.000 ayat. Sekarang tinggal 6.600-an ayat nih, teman-teman. Jadi, sama. Baik dari Sunni maupun Syiah. Mengatakan bahwa Quran yang sekarang ini tinggal 30 persen. Dan hadis ini sohe dan otentik. Ya, saya kasih Anda lagi. Berarti, Ibu Sofi, proses Quran dengan hadis pun hampir mirip ya? Karena contoh hadis bukori dari 700 ribu ya, jadi sekian ribu saja. Berarti sama dong? Ya, kalau Anda tahu proses pengumpulan Quran itu cuma ada orang dikumpulkan dari tulang belikat unta, dari pelepah kurma, dikumpulin begitu kan, dimasuk-masukin tuh. Makanya dikatakan ada surat-surat yang turun di Mekah, dimasukin ke surat-surat Madaniyah. Turunan-surat turunan di Medina, ayat-ayat di Medina, masukin surat-surat Madaniyah, jadi hampur adul. Berarti pro-kontra lagi loh, karena dikatakan tadi kan turun dalam lembaran-lembaran. Tapi kok tertulis gitu loh. Maksud aku, kok ada pelepah Quran di tulang kulit? Berarti kontra dong, Guru? Iya. Aduh. Jani, Jani, kapan kau ku baptis? Sebentar ya, saya perlihatkan mana ya, ayatnya yang dirubah oleh Al-Hajjad Spin Yusuf. Sebentar, kayaknya enggak di sini deh, sebentar. Oh, enggak di sini, di video sebelumnya, sebentar. Saya kasih Anda apa yang dirubah oleh Al-Hajjad Spin Yusuf ya, ketika dia mengkanonisasi Quran. Silakan. Aku sekilas mau menunjukkan ini ya, disertasi dari Daniel Alan Brubaker, yaitu dia peneliti manusia, namanya Correction in Early. Ini contohnya kayak gini, kelihatan enggak? Dalam. Nah, ini top copy gitu, ada salah satu perubahan, yaitu yang ditandai oleh beliau itu di sini. Ini. Dan tulisan Arabiknya kan seperti ini. Nah, ternyata faktanya, itu ada perbedaan. Nah, ini. Kalau di sini. Jadi, jadi bahkan di manuskrip Samarkan itu, ada banyak sekali diinsertit atau ditambahin kata-kata Allah. Yang tadinya enggak ada kata-kata Allah. Kita enggak tahu nih, si kami ini atau si ini itu siapa yang disembah? Nah, ini kayak ada perubahan juga. Ini yang dihapus ya. Ini kan ada. Ini adalah manuskrip, ini yang dia tulis. Ini disimpan di Perancis ya, teman-teman ya. Ini adalah manuskrip, arah B328, folio 58V. Ya, ini. Dan itu pun berdasarkan faktanya juga, ini. Nah, ini yang berdasarkan di Cairo. 1924. Lagi ini. Tuh kan, ada yang dihapus, ada yang ditambahin. Banyak sekali penambahan kata-kata Allah yang saya herankan. Kayak ini. Nah, ini yang banyak sekali penambahan kata-kata Allah, teman-teman. Di manuskrip-manuskrip mereka. Padahal tadinya enggak ada. Kemungkinan ini yang nulis seorang orang Rabi-Rabi Yahudi ini. Jadi, bisa dipertanyakan. Siapa kitab yang diedit-edit kalau gitu. Itu aja sih, Mbak. Dari aku, Mbak. Lanjut, lanjut, lanjut. Ini Anda bisa melihat? Share screen saya. Kelihatan. Bisa, bisa kelihatan. Kelihatan. Ini adalah yang dicatat di dalam kitab Al-Masohif Ibn Abi Dawud tadi, halaman 117-118. Ada 11 ayat yang diubah oleh Al-Hajjad bin Yusuf. Ya, itu surah 2 ayat 259, surah 5 ayat 48, surah 10 ayat 22, 12, 45, 23, 87, 89, 26, 116, surah 26, 167, surah 43, 32, surah 47, 15, 57, 78, 1, 24. Ini loh. Ini yang dirubah nih. Jadi, kitab Al-Masohif ini, pada waktu jaman Al-Hajjad bin Yusuf, itu dia juga mengumpulkan musaf-musaf lainnya pada waktu itu. Jadi, musaf-musafnya Usman itu dibakar sama dia. Jadi, kita gak punya bukti-bukti apakah ini sama dengan pada jaman Muhammad susah, teman-teman, karena bukti-buktinya udah dibakar. Udah sedikit pula musafnya, cuma 4, 4 atau 5, dibakar pula, habis. Jadi, ini adalah ayat-ayat yang diubah. Jadi, ini semua bukti-buktinya ada. Anda baca kitab Al-Masohif itu, terutama Anda yang bisa bahasa Ratnil. Ini kitab Al-Masohif dari Ibn Abi Dawud. Ya, Abu Bakar berkata, ya, bahwa di kitab Ayahku itulah seorang pria, misalkan saya bertanya kepada ayah saya, dia bertanya, Abad Ibn Suhaib memberitahu kami dari Auf Ibn Abi Jamila, bahwa Al-Hajjad bin Yusuf mengubah 11 huruf, ya, atau 11 ahruf, 11 ayat, dari Musaf Qudsman. Nah, dicatat ini perubahannya di mana aja nih? Di Al-Baqarah nih. Ya, surah 2 ayat 259, surah Al-Maida ayat 5, surah 5 ayat 48, dari kata-kata ini menjadi ini, dirubah. Ini catatannya nih semua, surah Yunus, surah 10 ayat 22. Nih, lihat nih. Ini buktinya nih. Nih, ini 11 ayat yang dirubah, dari ini menjadi ini. Muslim mau menyangkal ini, iya, Muslim pasti menyangkal ini, tapi ini buktinya otentik. Dan itu buktinya yang nulis bukan orang Kristen atau orang kafir, katanya kafir. Jadi, Al-Hajjad pada waktu itu, dia memusnahkan semua Musaf-Musaf lain. Sama seperti tahun 1924, teman-teman. Musaf lainnya itu ditenggelamkan di Sungai Nil. Diterbitkan satu Musaf versi Hafs pada waktu itu. Wow. Jadi, mereka berusaha menyatukan bacaan, Bu Heni. Tapi, nggak berhasil sampai sekarang. Buktinya terbukti masih ada banyak ya, tadi ya. Kita lihat Quran versi Usman. Nah, ini kalau kita lihat ini, sebentar. Ya, ini, ini. Nggak ada di sini, sebentar. Eh, sebentar, sebentar. Ada di sini apa nggak ya? Jadi, perbedaan bacaan itu sudah ada ya, teman-teman ya. Dari mulai zaman Muhammad. Nah, ini, lihat nih. Ini adalah laporan Ubay Bin Kab, contohnya ya. Ubay Bin Kab sebagai contoh, menuliskan surah 98 itu berbeda. Dengan apa yang ada sekarang. Ini tadi yang dikatakan. Sesungguhnya, agama di sisi Allah adalah Al-Hanifiah. Bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Kalau yang di Quran sekarang adalah agama yang di sisi Allah, surah 3.19 tadi adalah Islam. Betul nggak, teman-teman? Surah 3.19. Nah, ini membedakan arti. Ini dicatat, loh, teman-teman. Di mana, Ubay juga berpendapat, musafnya Ubay Bin Kab, surah 3.3 Al-Azab, itu tadi seharusnya lebih panjang, yaitu sepanjang surah Al-Baqoro, sekitar 289 ayat. Al-Baqoro sekarang 289 ayat. Sekarang surah Al-Azab, tahu tinggal berapa? Tinggal 73 ayat, teman-teman. Ilang. Lebih dari separuh. Lebih dari separuh, ilang. Ini dicatat di mana? Di Ahmad bin Hambal, volume 5, halaman 132. Sama klaimnya, bahwa surah Al-Azab itu tadinya sepanjang surah Al-Baqoro 283 ayat, tapi sekarang tinggal 73 ayat. Ilang pada waktu dikumpulin Uthman bin Afan. Jadi ada ayat-ayat yang hilang, separuh lebih. Ini yang nulis siapa? Ini kafir, Pak Dhani. Halo? Ahmad bin Ambar ini orang kafir. Al-Baqoro orang kafir. Ini yang nulis. Ini bahkan ada ayat-ayat lainnya yang hilang. Satu, klaim Ubay bin Qad. Ini juga diperkenalkan oleh Syed bin Tabit. Tuh, dahsyat ya, teman-teman ya. Di dalam mana nih? Di dalam sumbernya Sarkasi, Al-Burhan, Fi Ulum, Al-Quran. Volume 2, halaman 132. Ini videonya sudah saya buat, Anda bisa download. Ya, sumber-sumbernya valid. Berarti Ibu Sofi, untuk saat ini, debater-debater, polemikus-polemikus, ini aja dulu kalian bahas, nggak usah dikaitkan dengan Alkitab. Alkitab, nggak ada hubungannya itu. Ya, itu aja kinerah si hati. Jadi, kalian tuh jangan jadi keluk-keluk terus. Belajar, naik level dikit. Ini, lihat ini, semua ada catatannya, nama-nama bukunya semuanya. Halamannya ditulis, tinggal kau cari aja. Tuh, bukan artikel ya. Ini ada bukunya. Bukan artikel itu. Tapi itu apa itu? Itu apa jadinya ini? Ada dua surat pendek, surat Al-Haf dan surat Al-Kal. Ini yang dicatatat di dalam Nusaf Ubay Bin Kab. Ini nggak ada di dalam Quran yang sekarang. Hilang. Ya, ini sumbernya. Nih, ada buku-bukunya nih. Anda bisa baca. Al-Nadim Fihris ini cukup bagus ya. Bukunya Al-Nadim Fihris ini bagus. Dia mengkatalogkan bahasa-bahasa. Jadi, pada waktu saya membuat sejarah, tulisan, perkembangan, bahasa, dan huruf Arab, itu banyak ngambil dari ini. Bukunya Al-Nadim Fihris. Jadi, Anda cukup pusing ya Pak Ermen kalau baca buku-bukunya Islam itu banyak sekali. Saya, aduh, pusing juga. Kita mau lihat ayat lagi yang hilang. Ada banyak ayat-ayat yang hilang yang dirubah teman-teman. Yang dimakan kambing juga ada. Nah, ini ayat-ayat yang berubah. Ya, bahkan ini saya mendengar Ibn Azubair berkata, ada ayat begini nih, wahai anak manusia, Nabi biasa berkata nih, jika anak Adam diberi lembah yang penuh emas, dia akan senang memiliki kedua. Keduanya, ya jika dia diberi kedua, dia akan senang memiliki yang ketiga karena tidak ada yang mengisi perut putra Adam kecuali debu dan alam mengampuni orang yang bertobat kepadanya. Terus ada ayat-ayat yang hilang nih, Ubay berkata, kami menganggap ini sebagai perkataan Al-Quran, hingga surah bermegah-megahan untuk menumpuk halal duniawi mengalihkanmu. Surah 102 ayat 1 diturunkan. Ini hilang nih ayatnya, ini tidak masuk di dalam Quran yang sekarang. Ini ada di Sayy al-Bukhari 6438, buku 81, hadis 27, Inggris Represinya volume 8, buku 78, hadis nomor 446. Ini hilang. Kemudian ada juga nih Ibn Masud, itu ada surah-surah yang tidak masuk. Kemudian surah 1, surah 113 dan 114, Al-Fateha, surah Al-Falak, dan surah Anas itu tidak masuk. Karena itu merupakan doa dan bukan wahyu. Surah-surah itu adalah doa-doa dan mantra untuk mengusir setan. Jadi surah 113 dan 114, kalau teman-teman mau tahu, ini adalah surah antisihir namanya Al-Mu'adatain. Surah 113, ketika Muhammad disihir. Muhammad kena pelet itu hampir 8 tahun. Anda perlu tahu ini. Dipelet dengan cara diambil rambut dari sisirnya. Dipelet. Muhammad pernah kena sihir atau black magic. Makanya diturunkan surah ini, ini surah antisihir, mantra untuk mengusir setan, untuk mengusir ahli sihir. Ini ada nih, di dalam laporan Ar-Razi, Al-Tabari, dan Ibn Hajar Al-Askala nih. Ini sumber-sumbernya semua. Ini kitab-kitabnya. Ada nabi siapa lagi yang kena pelet? Pelet, melet, melet. Pak Erben. Ya, bu. Ada nabi pernah kena pelet? Ya, ada lah, mbak. Ada doang, ibu. Aku aja enggak, 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 enggak. Mbak, 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 jangankan, jangankan nabi, rasul, rasul aja enggak ada loh. Jangankan rasul, aku aja enggak mampan di pelet, gimana sih mau bro? Aku bilang, aku itu banyak disukai wanita, di pelet enggak mampan. Iya, jadi ketika mereka mengatakan Quran titik komanya tidak berubah kitab yang terjaga, enggak ada buktinya. Ya, bahkan perbedaan-perbedaan itu sudah ada nih. Ada sekitar tujuh buku karya muslim kuno. Mereka mengatakan memang ada nih perbedaan antara manuskrip penduduk Madinah, Kufa, dan Basra, menurut Al-Kisai. Kalaf, buku tentang perbedaan manuskrip. Bacaan-bacaannya sudah banyak yang beda nih. Ya, perbedaan antara manuskrip karya Al-Sijistani tadi ya. Ibn Abi Dawud, Al-Sijistani tadi. Jadi, apa, Al-Masohif. Ya, Al-Masohif. Ini loh teman-teman, ini sudah banyak. Jadi, klaim kalian itu Quran tidak berubah titik komanya, tolong dong dibuktikan gitu. Biar Sofiatul dapat hidayah. Ini Sofiatul kok belum-belum dapat hidayah. Ini gimana sih? Ada komen nih, sang pengugat, ada komen di kolom chat gue. Sofiatul itu emang udah takdirnya tidak mendapatkan hidayah katanya. Naco aja tuh orang. Katanya Sofiatul udah takdir, ditakdirkan sama Allah. Nggak dapet hidayah. Ya, begini, Bu Sofiatul. Waktu zamannya setelah kematian Nabi Muhammad aja kan, ada empat sahabat tuh. Ya, si Abdullah ibn Masud aja berbeda surahnya kan. Betul, jumlah surahnya beda. Aku lihatin jumlah surahnya ya, sebentar. Tapi, begini, yang saya ingat di tahun 2000, 2000 awal, itu jumlah ayat Al-Gur'an itu cuma 3000 lebih. Oh, tahun 2000? Tahun 2000-an. 2000 awal, itu saya ingat betul. Jumlah ayatnya baru 3000? 3.265 ayat. Loh, kok sekarang jadi 6000? Siapa yang nambahin? Itu pertanyaan saya. Kerjaan orang kafir itu yang nambahin-nambahin. 3000 ayat, Teguh, yang nambahin orang kafir ini. Tidak betul. Nah, 2000 ayat lebih itu dari mana? Saya bingung sampai sekarang. Makanya terakhir kan, waktu saya ngecek itu, saya pernah coba debat gitu ya. Di tahun 2000 awal itu, 2002 atau 2003. Itu jumlah ayat Al-Gur'an itu cuma 3200. Surahnya benar, 140 lah, tetap. Masalahnya jumlah ayatnya itu loh, 3200 lebih. 3265 ayat. Ada yang bilang 3266 ayat. Jumlah ayatnya saja berbeda. Sekarang bisa jadi 6200, 300 lebih. Ada yang bilang 6666. Berbeda. Jadi, Penambahan dalam 10-20 tahun ini, luar biasa banyaknya. Saya jadi bingung, ini gimana cintanya bisa nambah sebanyak ini. Mungkin orang-orang yang umurnya agak tua, maaf ya, tua, bukan ngomong masalah itu ya. Orang yang umurnya tua itu tahu. Kenapa bisa bertambah gitu. Ayatnya bertambah ya. Bertambah. Harusnya didokumentasikan ya pada waktu itu ya. Iya, itulah. Misalnya saya di situ. Karena kan waktu dulu kan saya nggak nyerang. Bagian saya bukan nyerang. Lama-lama kesel juga. Gantian gue nyerang. Nah, ini lihat nih teman-teman. Al-Mutaki Ali bin Husyem al-Din di dalam bukunya. Muktasar Kans al-Umar. Lihat nih teman-teman. Dicetak ya, Musnad Imam Ahmad volume 2 halaman 2 di dalam hadisnya tentang surat al-Azab. Ya, mengatakan Ibn Mardawaih melaporkan bahwa Udaifah berkata, Umar bin Katab berkata, Berapa ayat yang terkandung dalam surat al-Azab? Aku menjawab 72 atau 73 ayat saja. Dia mengatakan, Umar bin Katab nih ngomong, Surat al-Azab itu tadinya hampir sepanjang surat sapi betina. Yang berisi 286 ayat. Ayat dan di dalamnya terdapat ayat rajam. Sekarang ayat rajam ada nggak di dalam Quran teman-teman? Ilang ya ayatnya dimakan kambing ayat rajam. Dan ayat menyusui dewasa. Aisyah meriwayatkan bahwa selama zaman Nabi Muhammad, 200 ayat dibacakan di dalam surat al-Azab. Jadi saksinya bukan satu loh. Tetapi ketika Uthman mengumpulkan musaf, dia hanya berhasil menemukan jumlah ayat yang ada sekarang. Surat al-Azab cuma tinggal di 73. Ini adalah tafsir Duri Anmantur volume 5 halaman 180 dan Al-Iqan fi Ulum Al-Quran volume 2 halaman 25. Kemana ini yang sisanya separuh? Ya silahkan ada yang bertanya tuh Bu Heni. Ya itu baik. Aku buka ya. Untuk Pawang. As buka ini. Silahkan Pak. Salam teman-teman. Saya nggak nanya sih. Cuma mau nanggap bit yang di video aja. Yang di video tadi kan soalnya kan dia bilang mau dicetak itu jadi ribut gara-gara pakai mesin kafir. Mesin cetak kafir. Nah disitu aja umatnya aja udah sadar. Maksudnya jangan pakai barang kafir. Kok Allah-nya malah nggak turunin ilmu ya? Harusnya kan mau cetak Allah-nya lebih tahu dong barang kafirnya seperti apa gitu. Tapi malah umatnya yang nggak mau pakai barang kafir Allah-nya yang nggak mau turunin ilmu. Jadinya ini berdua. Umat sama Allah-nya. Mereka pemakai-pemakai. Mereka konsumen. Iya. Tapi kan mau pemakai mau nggaknya kan disini kan kita ngebahas mencipta. Masalah disana gitu loh. Jadi selama ini yang disembah apaan gitu loh. Itu aja sih kalau saya berpikirnya kesana aja sih. Allah-nya umatnya udah nggak mau pakai. Kok Allah-nya masih tetap sampai sekarang masih mau pakai aja. Bingungnya kan disana gitu loh. Yang nyetak malah pastor. Ini pastor lagian kurang kerjaan, cetak akuran. Gue juga bingung tadi. Iya gitu. Makanya dia bilang yang cetak pastor. Orang yang penemu mesin cetaknya itu pastor. Orang katolik itu betul. Tetapi kalau yang nyetak pastor mau ngapain dia cetak? Gitu loh. Ini logika-logika yang aneh aja menurut saya. Yaitu si Dani. Dia penjual obat itu. Iya makanya. Obat Arab. Ya kadang-kadang lucu gitu loh. Pak, bukan nggak masuk akal normalnya gitu loh. Kalau kita udah mengikina seseorang, tetapi kita masih pakai itu barangnya dari dia, pemberian dari dia dengan alasan apapun. Beli lah. Halal lah. Inilah, itulah. Itu mah udah pasti. Kitanya pun sendiri juga, ngaca juga malu kali. Oh ini yang pakai barang kafir gitu. Sambil ngaca, sambil lihat lu pakai barang kafir gitu. Lu kan bukan hinah. Lu udah, lu kalau punya mantan pacar ngasih lu barang, kalau putus lu kembalikan nggak barangnya? Udah keburu hancur kalau saya, Bu. Bro, mengapa nggak diberikan, diturunkan ilmu untuk membuat mesin cetak sendiri? Karena fokus utamanya bukan itu, Bro. Fokus utamanya 72 bidadari disiapkan, Bro. Iya, kalau dia ada mesin cetak sendiri kan dia bisa cetak sekarang 72 bidadarinya, Pak. Iya, itu ya. Jangan nanti, nanti. Kalau nanti baru bikin ya gimana ke cetaknya, dapetnya apa tulang dulu? Udah, 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 udah. Jangan, itu produk orang kafir. Mesin cetak itu produk orang kafir. Nggak boleh pakai mesin cetak, pakai batu aja ditulis, tuh. Iya, mungkin, mungkin yang gambar yang suka dibidah dari yang transparan itu, ya. Mungkin jadi baru rangkanya doang. Ya, si Muhammad yang dilihatnya itu, yang sampai ini. Jadi dagingnya belum ke cetak, gitu, loh. Ya, mungkin ntar tunggu udah dapet mesin cetak, baru bisa cetak daging, gitu. Kayak gitu kali ya, menurut saya. Ya, itu aja sih. Kasian dong, kalau mereka nggak boleh pakai produk kafir, nanti mereka nggak bisa masuk Zoom, loh. Soalnya Zoom sama internetnya buatan kafir. Iya, yang lucunya aneh, gitu, ya. Nah, itu Zoom-nya harus dimualafkan dulu. Harus pakai stempel halal. Wi-Fi-nya temuan Yahudi. Ini orang Yahudi emang kurang ajar. Iya, makanya gitu. Cuman kalau nggak boleh post kabaran kafir, tapi injek tanah kafir, kok mau? Janda kafir semuanya mau. Bingung kan? Gitu. Iya, maunya ngungsi ke Amerika. Ya, disuruh ngungsi ke... Iya. Ke Afganistan dong ya. Tidak-tidaknya bangun ke Afghanistan lah. Kalau nggak mau gimana pun. Yaman lah, gitu. Yang biangnya, kan ada rukun Yamani. Kenapa Yaman nggak mau dibangun, gitu loh. Jadi orang Islam sama orang Islam sendiri aja. Nggak ngedukung, gitu loh. Anehnya kan gitu juga. Ya, itulah. So, istimewa Islam ketemu. Baik. Ada satu lagi, Ibu Miss Hadashah. Saya buka ya. Setelah ini nanti diganti sama Akilah ya. Karena saya mau istirahat, saya mau mundur. Oke. Miss Hadashah, silakan. Terima kasih. Dua jam lagi juga akan berkelar karena ada kelas buat anak-anak. Jadi silakan Miss Hadashah, saya udah unmute kok masih terini ya. Coba buka, buka Miss. Oke, silakan. Salam, terima kasih Ibu Heni. Sama-sama. Iya. Saya tertarik juga dengan tadi ini ya, pernyataan teman-teman juga Pak Dhani. Ini kalau menurut saya sih, Pak Dhani itu cari kambing hitam. Ketika ada perbedaan-perbedaan di dalam Qur'annya, dia mencoba membawa alibi, pembelaan. Oh, itu karyanya pastor, gitu. Tetapi kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi kan, kan mereka punya pemahaman keajaiban, keajaiban apa? Mujijat Qur'an itu kan dihapalkan. Kemudian mereka juga punya ayat yang mengatakan, kitabnya dipelihara oleh Allahnya. Gitu, dijaga, gitu. Nah, buat saya kalau ada pemahaman seperti itu, kalau saya yang memiliki pemahaman, sekalipun misalnya beribu orang yang mencetak, kan saya punya hafalan sendiri. Orang kasih ke saya, saya lempar itu sampah. Tidak mungkin diterima dengan pemahaman seperti itu. Dan saya pikir juga, itu si pastor dapat sumber dari mana? Sedangkan muslim, itu... Bu, 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 jangan dilempar ke sampah, Bu. Buat bungkus tempe aja, Bu. Oh iya, banyak yang jadi bungkus tempe ya. Ada yang di Indonesia waktu itu jadi bungkusnya petasan, sampai heboh. Ya itu, jadi kalau kayak kita ya, sebenarnya kan dari sejarah kekristenan banyak sekali kan, yang seperti itu, ada injil-injil palsu yang bermunculan. Bahkan sampai abad ke-16 kan, bermunculan juga. Kita enggak tahu yang sekarang ini masih ada enggak yang bermunculan injil-injil palsu. Kita enggak tahu. Tetapi kan kita punya yang patennya. Kalau kita, bedanya kita dengan mereka kan, kita punya dokumennya, manuskrip banyak sekali. Kita boleh bangga kan, sebagai orang Kristen kita punya manuskrip yang banyak. The best lah dari semuanya. Nah, kalau mereka, mereka kan membanggakan, menghafal. Apa pengaruhnya buat saya, injil-injil palsu itu? Enggak ada. Saya udah langsung, saya memiliki yang asli di tangan saya. Lalu orang lain mau cetak pun, ya itu buat saya sampah. Enggak ada arti. Karena saya punya yang benar. Lah mereka kan, mereka punya yang benar. Di hafalan mereka. Menurut mereka. Kan begitu. Nah, kalau dari situ, jelas Pak Dhani tidak percaya dengan, dengan klaim menghafal itu sebagai muzizat, dia enggak percaya. Karena dia masih bisa menyalahkan orang lain. Oh, itu, Quran itu bisa begitu ada siasat-siasat dari sana. Gitu. Dan sayang sekali ya, Pak Dhani berkali-kali melakukan hal yang sama. Tadi itu kita benar-benar penasaran. Penasaran itu sumbernya dari mana? Biar kita bisa bahas benar-benar. Tapi Pak Dhani enggak mau terbuka. Kalau dia bisa terbuka kan kita bisa cari sumbernya. Dan kita baca, siapa tahu Pak Dhani ada yang kelewatan bacanya. Gitu. Kalau kayak yang Bu Sofi tadi bilang kan, dia kasih sumber. Ini loh, bukunya ini, 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 pengarangnya ini. Gitu. Jelas. Kita bisa cek benar enggak itu yang dibawa Bu Sofi. Kalau Bu Sofi memberi, ya misalnya melewatkan sesuatu, enggak jujur menceritakan isi buku itu, kita bisa langsung bawa ke dia. Nah, kalau Pak Dhani seperti itu, itu kita enggak bisa, gitu. Sayang sekali, berkali-kali kita, kalau saya tadi itu udah benar-benar penasaran, itu buku dia sumber dapat dari mana? Itu buku apa? Bukan. Katanya dia koleksi perpustakaan Indonesia. Kalau koleksi perpustakaan Indonesia, pasti itu buku yang jelas. Pasti ada judulnya, pengarangnya siapa. Pasti begitu. Karena kita tahu sendiri, perpustakaan Indonesia bukan mencetak buku sendiri, bukan. Dia enggak melakukan penelitian sendiri. Jadi, dia enggak bisa bikin statement ABC dan lain-lain. Harus berdasarkan sumber juga. Kan gitu. Ini yang kita... Miss Hadassah, di sini ada muslim, katanya kita fitnah. Bro, boleh tunjukkan fitnah kami di mana? Udet. Udet, silahkan Udet. Mana kau? Resen, resen. Nanti bisa kok. Udet, Udet, Udet. Udet, Udet kan ya? Udet, Udet. Bro, boleh menunjukkan bahwa supaya jangan ada dusta di antara kita. Jadi, kau tunjukkan dong. Pak Udet, Pak Udet. Shalom, Pak Udet. Pak Udet. Udet, silahkan Udet. Udah kubuka, unmute permanennya. Enggak mau dia. Udet, open your mic. Silahkan. Udet. Iya, kami mengganti Udet. Oh, iya. Ada reaya Ibu Bahadasa. Ibu Bahadasa dulu mungkin selesaikan apanya Ibu tadi. Karena ada si Udet ini muslim supaya enak. Tadi keajak diskusi dia. Nah, yang... Ini yang barusan saya pukti sebenarnya. Yang diomongin si Udet ini. Pak Dhani ngomongin ada yang menggak kambing hitamkan pendeta yang di Jerman sono. Kita mau membuktikan. Benar enggak yang diomongin Pak Dhani? Kita belum tahu. Kita meminta. Tapi karena Pak Dhani tidak menunjukkan bukti. Jadi, saya pribadi nih ya. Bukan teman-teman ya. Saya pribadi mengatakan Pak Dhani cari kambing hitam. Nah, kalau Udet yang bilang kami fitnah. Ayo tunjukkan. Bukankah dari tadi teman-teman menunjukkan data. Bukannya ngomong doang. Itu. Ayo Pak Udet. Silahkan. Saya pun menunggu penasaran. Bagian mana dari omongan tadi itu yang fitnah. Supaya kita juga bongkar. Iya. Contoh misalnya gini, Misa Dasar. Munim Siri. Itu profesor. Dan dia menulis buku. Anda bisa beli bukunya di Tokopedia dan Shopee, saya rasa. Jadi, itu apa yang dia tulis dan dia katakan itu hasil penelitian. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Makanya saya berani mengutip perkataan dia karena dia penulis buku. Dia bukan artikel atau blog. Dia profesor sejarah. Ya. Dan bukunya Anda bisa beli. Ini loh buku-bukunya. Saya tunjukkan sama Anda. rekonstruksi sejarah Al-Quran. Saya rasa Anda bisa beli di... Ada yang sudah diterimakan, teman-teman? Jadi, begini yang Anda kutip. Jangan artikel ya. Kayak kemarin Zainab sama Muhammad artikel. Kok artikel? Buku, teman-teman. Misalnya nih, tafsir Atabari. Tadi juga menikah, Bu. Eh? Tapi, kalau artikelnya seperti Pak Putra, Bu, itu mantap juga itu. Jadi, dia sangkal semua perkataan kita. Terus, datang apa? Dikasih artikel. Begitu dibuka, rupanya sama dengan yang kita sampaikan. Keluar dia dahulu. Putra, Putra. Malah Muhammad melihat Zainab berpakaian tipis. Dan melihatnya sebetulnya ayu-ayu hari. Aduh. Ini bukunya dia ya, Profesor ya. Ini penulis buku ya, teman-teman. Ada yang bagus nih, rekonstruksi Islam historis. Oh, ini kita promosikan. Ini bukan buku. Kalau kita promosikan buku, kita promosikan, gak apa-apa lah. Kontroversi Islam awal. Ini bukunya Munim Siri nih, yang saya tunjukin sama Anda di screen. Jadi ini bukan ecek-ecek. Kita mengutip dari bahasa penelitian nih loh, buku-bukunya dia nih. Ada satu lagi itu, itu Islam Tradisian. Iya, ini Anda harus tahu. Nah, begini nih teman-teman, baru Anda boleh berdialog dengan kita. Polomi Kitab Suci misalnya. Ini bukunya Munim Siri. Ini Anda bisa beli kok. Ada bahasa Indonesia-nya, kalau Anda udah bisa bahasa Inggris. Gini loh, yang Anda harus kutip, jangan arti kok. Aduh, Republika. Nanti gue kutip, singa bersin keluar kucing, ngamuk lu. Nanti usap gajah, datang apa tikus? Babi. Keluar babi, Pak. Saya tadi khawatir itu Pak Dhani, ketika dia kasih share screen, dia begitu ngotot, nggak mau kasih sumbernya, nggak mau kasih penulisnya, itu dia nggak mau ngotot seperti itu. Ada apa-apa yang disembunyikan Pak Dhani ini? Dalam hati saya begitu tahu-taunya, sama seperti Pak Putra itu, jadi konyol. Iya, artikel. Terus yang tadi misalnya, yang David kasih, misalnya Daniel Brubaker, itu bukunya, judulnya, apa, Revisi in the Islamic, in the early manuscript, Quran kalau nggak salah ya. Atau, atau apa tadi judulnya. Corruption. Itu hasil, Corruption, ya, Corruption in the Islamic Manuscript. itu bukan artikel, teman-teman, itu dia meneliti, itu dia mengambil S3, doktoralnya, dia meneliti manuskrip Quran. Ngerti ya? Jadi yang kita kutip itu, yang benar-benar meneliti. Ini saya kasih, Anda contoh lagi nih ya, saya kasih Anda contoh nih, bagaimana Anda berapologi dengan data. Jangan republika. Ibu, saya kasih lihat yang ini, Ibu ya, artikel, Ibu ya. Ibu Sofi. Ibu Sofi. Iya, 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 silakan. Nih, ini artikel nih, artikel dari dosen. Dosen STAIN, Pak Mengkasa, nih, baca baik-baik tuh. Hasil penelitian adalah, terdapat tujuh, mat sab, yang terkenal mengenai perhitungan jumlah awal aluruan tuh. Al-Mahdani, 6217, atau 6214, ini dari dosennya sendiri. Jumlahnya beda-beda. Jumlah ayatnya. Gimana tuh? Dosennya sendiri ini kafir, Muhammad Syait. Nih. Apa dia kafir juga? Sampai hari ini belum ditemukan sumber rujukan yang mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran itu 6.666. Padahal dalam literatur yang dipercaya, tidak ada seorang ulama pun yang menyebutkan angka tersebut. Muhammad Abdul Azim Al-Zagarni, dalam kitabnya, menyebutkan bahwa para penghitung jumlah ayat Al-Quran sepakat pada angka 6.200, tapi berbeda pada puluhan dan satuannya. ini artikel. Nah, ini artikel. Pak, Pak, penggugat, baca lagi Pak Penggugat perbedaan itu. Artikel dosennya aja. Teman-teman, aku bingung kok sejarah pengumpulan Al-Quran ya. Kalau kita kan, kitab-kitab kan yang nulis banyak orang ya. Jadi dikumpulkan. Bener gak teman-teman? Iya. Matius, itu kan mungkin di beberapa daerah waktu itu Injil Matius, Injil Matius sudah beredar, di beberapa daerah yang lainnya belum. Kemudian ada kitab Ibrani. Kan dikumpulin nih sama bapak-bapak gereja. Yang gue bingung, ini yang nulis cuma satu, Muhammad. Pakai dikumpulin. Berarti berserahkan sih. Pak, Pak, Pak Penggugat, ini aku punya dari kemenak langsung Pak. Kemenak. Sama-sama. Itu sama Pak. Restop dulu. Oke. Aku tunjukin ya. Ini dari kemenak. Itu kan dari dosen gitu Pak ya. Ini. Kehatan gak? Ini orangnya. Ini orangnya. Ini ya. Dari kemenak. Go ID. Nih. Kaya keras sama gak? Pak Penggugat. Ya, sama-sama. Sama dulu deh. 6.000. Oke. Yang sekarang ya. Yang dulu 30.000. Tuh. Ya ini. Dan itu pun berdasarkan jumlah. 6.666. Itu dari Se-Al-Bantani. Nih. Se-Se-Nawawi. Eh, Se-Awawi Al-Bantani. Itu. Mana ya. Ini nih. Hitung. Dapat ditemukan nih. Ini. Sumbernya. Nih. Dari siapa? Se-Nawawi Al-Bantani. Nah. Sekitar 1.316 Hijriah. Sekitar 1.897 Masyahi. Nih. Dan ini jumlah penelitiannya ini. 6.000. Nih larangan. 1.000 ayat larangan. 1.000 ayat janji. 1.000 ayat ancaman. 1.000 ayat kisah-kisah informasi. 1.000 ayat pelajaran dan perumpamaan. Nih. 1.000 ayat halal dan haram. Nih. 500 ayat doa. 1.000 ayat. 1.000. Eh. 100 ya. 100. 100. Nih. Diubahnya 100. Terus habis itu. Nih. Nasi Mansub. Nih. 66. Ini dari Kemenang. Ini nama orangnya. Nama orangnya nih. Buat ini. Ya cuman itu aja. Mendukung data dari Pak Penggugat tadi. Lanjut. Lanjut teman-teman. Ini mumpung ada muslim disini. Aku sekalian mau nanya dong. Kenapa idul sitri dan idul adha gak ada di dalam Quran. Coba jelaskan. Udet. Udet. Silahkan Udet. Mengapa idul adha tidak ada di dalam Quran katanya itu. Kan. Syahadat gak ada di dalam Quran. Adanya di hadis. Syahadatnya itu pun kalau di hadis menggunakan nama Isya Al-Masih harusnya. Ada Nabi Isya Al-Masih syahadat aslinya. Terus misalnya. Berhaji. Detailnya juga gak ada di dalam Quran. Tetapi di dalam Quran dikatakan gak boleh sujud kepada batu. Tetapi berhaji itu muterin ke Abah. Sujud kepada batu. Mencium batu hajar aswat. Ada di dalam hadis. Sunat juga gak ada. Nah kemudian. Hari Raya Islam itu apa sih Pak. Kayak setahu aku idul fitri-idul ada ya. Bener gak? Sama ulang tahun Muhammad. Satu Muharam kalau gak salah. Iya gak? Betul Gu. Itu kenapa semuanya gak ada di dalam Quran. Sedangkan yang ada di dalam Alkitab kita. Seperti perayaan Pascah. Perayaan Pentecosta. Turunnya Rauh Kudus. Turunnya 10 Perintah Allah. Itu wajib dirayakan. 7 perayaan itu wajib. Hari Raya Rote Tak Bragi. Hari Raya Buah Sulung. Hari Raya apa namanya. Ada 7 tuh perayaan wajib tuh. Pascah. Ada Hari Raya Pentecosta. Itu wajib dirayakan. Kok gak mereka ngerayakan? Katanya agama Abrahami. Terima kasih. Terima kasih pada sahabat jalur yang sudah mampir. Bagi yang pertama kali mampir. Mari berteman dengan saya dengan cara di subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Agar setiap kali ada video terbaru dari jalur barokah. Kalian adalah orang pertama yang mendapat notifikasinya. Oh iya jangan lupa tinggalkan tanggapan dan pendapat kalian yang positif ya di kolom komentar. Oke God bless you and see you to the next video. Thank you. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye 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 bye.